Begitu penguasa lima racun, Li Hao Ji, dan penguasa bulu hijau melangkah ke dalam gua kuno, mereka dikejutkan oleh kekuatan misterius kekacauan. Mereka merasa seperti sedang menginjak es tipis. Silakan minggir. Sedangkan untuk patung batu, mereka tidak berani melihatnya dengan santai. Ketika Su Fang melihat patung batu itu, dia menebak bahwa itu adalah penguasa kekacauan surgawi yang misterius. Meski berupa patung batu, kemungkinan besar tidak terbuat dari batu biasa. Kekuatan kekacauan yang dikandungnya juga sangat mengejutkan. Penguasa kekacauan surgawi tampak sangat muda, kurang dari empat puluh tahun. Hidungnya seperti kantung empedu yang menggantung, dan matanya seperti mutiara. Rambut panjangnya sedikit diikat ke satu sisi, seolah dia sedang melihatnya hidup-hidup. Ada sekitar seratus kerangka berserakan. Bai Ling memperkenalkan orang-orang ini padanya. Mereka seperti Li Xingqiu dan dia, yang telah memperoleh cincin roh leher surgawi dan datang ke sini untuk mengembangkan kekuatan kekacauan. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menerobos dan perlahan mati di sini. Adapun Muchen, dia bukanlah penerusnya. Dia hanyalah penerus yang ditangkap Li Xingqiu dan menggunakan kekuatan kekacauan untuk membelenggunya. Ketika mereka sampai di sekitar patung batu itu, Li Haoji melihat tulang-tulang putih di tanah dan berkata dengan ketakutan, tulang putih penguasa kekacauan surgawi ini seperti Raja Iblis dari Jalan Iblis. Tidak seperti itu. Bai Ling berbalik dan berkata, saya memiliki ide yang sama sebelumnya. Kemudian, ketika saya sedang mengobrol dengan senior Muchen dan bergabung dengan kekuatan kekacauan, saya menemukan tulang putih ini. Segala sesuatu di depan saya tidak nyata. Ada ratusan pembudidaya yang telah memperoleh kekuatan kekacauan dengan mengandalkan berbagai macam keberuntungan, namun tidak satupun dari mereka yang benar-benar mengandalkan usaha, bakat, dan kerja keras mereka sendiri untuk benar-benar membuka rahasia cincin roh leher surgawi dan mati di sini. Mereka seperti para kultifator biasa yang meninggal, tidak dapat naik. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa yang meninggal di sini karena usia tua. Master Sekte 5 Racun yang telah hidup lebih dari 100 ribu tahun memuji Bai Ling, ya, gadis kecil itu benar. Mendapatkan kekuatan tiada taraf seperti kekuatan kekacauan adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak kultifator. Anda tidak dapat menyalahkan siapapun karena mati di sini. Senior, ayo keluar dulu. Saya akan membantu sister Bai melihat betapa kuatnya kekuatan kekacauan. Saya tidak akan pergi dari sini sampai saya membuka rahasianya. Su Fang meminta penguasa lima racun, penguasa bulu hijau, dan Li Hao Ji untuk meninggalkan gua keras terlebih dahulu. Ketika dia dan Bai Ling ditinggal sendirian, dia melihat sekeliling dan berkata, Muchen memberitahumu secara detail tentang segala sesuatu di sini. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar sini selain patung penguasa kekacauan surgawi? Dia menggelengkan kepalanya. Aku akan ayo pergi. Dia hanya memberiku penguasa surgawi dari penguasa surgawi kekacauan, memberikan kekuatan, dan kemudian pergi. Kalau begitu, pertama-tama aku akan melepaskan inderaku dan melihat apakah ada perbedaan lain selain patung batu caotik Heaven Monarch. Kemudian, kamu dapat memberikan metode penanaman mental energi caotik kepadaku dan memadatkan esensi energi caotik. Hanya dengan menggabungkan energi kekacauan dan mengembangkan metode penanaman mental, saya dapat lebih memahami apa yang sedang terjadi. Saudaraku, kekuatan kekacauan tidak bisa dengan mudah digabungkan. Aku mendengar dari Muchen bahwa begitu kamu bergabung dengan kekuatan kekacauan, kamu akan menjadi seperti dia, dikendalikan oleh penerus kekuatan kekacauan. Begitu kamu memiliki kekuatan kekacauan, akan sulit untuk menghilangkannya dari tubuhmu. Muchen tidak bisa melakukannya dalam hidupnya. Pada akhirnya, aku mendapatkan kekuatan Li Xingqiu dan menghancurkan penguasa surgawi dari penguasa surgawi yang telah disempurnakan Li Xingqiu untuk dia. Tidak masalah. Saya juga ingin memiliki kekuatan kekacauan. Oke. Melihat tatapan tajam Sufang, hati Bai Ling menghangat. Dia perlahan duduk bersila di udara. Kemampuan sempurna. Sufang menenangkan dirinya dan melepaskan kekuatan penginderaan yang luar biasa. Itu menutupi ruangan, termasuk area seratus kaki di bawah tanah dan seluruh punggung bukit di luar. Dia tidak melewatkan satu sudut pun. Setelah merasakannya, hanya butuh belasan napas. Kecuali bebatuan dan pegunungan yang dingin, yang ada hanya kekuatan kekacauan di gua kares dan patung penguasa kekacauan surgawi. Sufang mengirimkan suaranya kepada Bai Ling, tidak ada. Apakah kamu siap? Menurutku rahasianya ada pada kekuatan kekacauan dan patung ini. Oke, adik, hati-hati. Bai Ling menembakkan cahaya roh. Di dalamnya ada bola kekuatan kacau. Sufang mengambilnya dan berpikir sejenak. Untuk berhati-hati, pertama-tama dia memasukkannya ke dalam meridian yang untuk melihat apakah kekuatan kekacauan akan menimbulkan reaksi yang mengerikan. Berdengung. Dia membuka kancing segelnya dan memasukkannya ke dalam meridian yang kekuatan kekacauan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi cahaya hitam. Itu mengalir ke meridian yang, menyebabkan energi yang murni yang tak terbayangkan membentuk tornado. Ia kemudian mulai melahap energi yang murni. Itu sangat ganas dan membuat Sufang ketakutan. Kekuatan kekacauan memang mendapat reaksi balik. Inilah sebabnya mengapa lebih dari 100 ahli waris akhirnya meninggal karena usia tua, tidak mampu melepaskan diri dari kekuatan kekacauan. Begitu bersentuhan dengan kekuatan kekacauan, ia akan menyerap dan memadukan semua energi di dalam tubuh, hanya menyisakan kekuatan kekacauan. Pada saat ini, kekuatan kekacauan mulai melahap energi yang murni, menyebabkan pusat meridian yang mendidih. Saya ingin melihat apakah kekuatan transformasi 9 yang 9 tidak dapat mengalahkan kekuatan kekacauan. Sufang mengaktifkan kekuatan 9 matahari dengan sekuat tenaga. Dia tidak menyangka bahwa setelah ledakan skala besar, kekuatan kekacauan tidak akan berjuang terlalu keras dan akan menjadi patuh. Lebih jauh lagi, kekuatan yin dan yang dari 9 yang 9 transformasi sebenarnya perlahan mengendalikan kekuatan kekacauan. Kekacauan-kekacauan penguasa surga, kata Yang Ki. Kekuatan kekacauanmu sangat mendominasi, tapi di hadapan seni energi kelas dewa yang tak terbatas, kamu tidak punya pilihan selain bersikap. Meski begitu, ini sungguh luar biasa. Bahkan tanpa kendaliku atas kekuatan yin dan yang, kekuatan kekacauanku lebih unggul daripada yin dan yang. Ini pasti akan membantu saudari Bai melepaskan belenggunya. Meski begitu, mengingat belenggu itu diciptakan oleh kekacauan-kekacauan penguasa surga, pasti ada cara lain untuk menyingkirkan belenggu itu. Setelah berhasil mengendalikan kekuatan caotik, dengan Yang Meridian sebagai intinya, ia mulai berkultivasi sesuai dengan mantra kekuatan caotik. Jadi, kekuatan kekacauan juga sangat kuat. Pantas saja itu begitu istimewa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan begitu saja. Itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak awal, dan hanya bisa dikembangkan melalui warisan caotik. Kekuatan. Bahkan jika kultifator lain mendapatkan mantra kekuatan caotik, mereka tidak akan bisa mengolahnya. Mereka harus memiliki kekuatan kekacauan di dalam diri mereka untuk dapat mengolahnya. Ini mengandung aura misterius dunia. Dingin, sunyi, dan kompleks. Mungkinkah ini kekuatan kekacauan? Atau mungkinkah itu berasal dari pecahan dunia seperti bunga batu teratai emas? Aku akan mengirimkan beberapa kekuatan caotik ke dalam bunga batu teratai emas untuk melihat lebih dekat. Dalam waktu sesingkat itu, Su Fang telah menemukan banyak rahasia. Pasukan caotik terus menyerap kekuatan dari yang meridian. Perlahan-lahan, dia mulai mengirimkan sebagian dari kekuatan itu ke bunga batu teratai emas. Suara mendesing. Tanpa diduga, segera setelah kekuatan caotik menyentuh bunga batu teratai emas, ia melepaskan sambaran petir misterius yang seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa saat, ia menekan kekuatan kekacauan dan kemudian menyerapnya. Sepertinya kekuatan caotik benar-benar seperti yang kupikirkan. Asal-usulnya mungkin berasal dari bagian khusus dunia atau kekuatan dunia khusus. Sepertinya rahasia yang bisa membuka belenggu kakak Bai terletak pada cincin roh leher surgawi dan patung batu raja langit caotik. Sudah waktunya, Su Fang berhenti berkultivasi. Kemudian, dengan tambahan caotik force, tubuhnya menjadi lebih ringan dan auranya menjadi lebih halus. Dia memanggil Bai Ling dan berdiri di depan patung batu caotik heaven monarch. Saudari Bai, menurutku rahasia belenggu itu terletak pada cincin roh leher surgawi dan patung batu ini. Saat itu, aku juga mengalami situasi serupa dan menemukan sebuah pecahan dunia yang pada akhirnya memiliki kekuatan khusus. Mungkin patung batu itu dan cincin roh leher surgawi juga mengandung harta atau kekuatan seperti itu. Jika kita menemukannya, kita tidak bisa lagi terbelenggu oleh cincin roh leher surgawi dan mendapatkan kembali kebebasan kita. Bai Ling mengeluarkan cincin roh leher surgawi. Tetapi ketika saya memasuki cincin roh leher surgawi, yang ada hanya kekuatan kekacauan di dalamnya. Tidak ada substansi atau artefak. Cincin roh leher surgawi adalah artefak ofensif. Di dalamnya juga terdapat ruang penyimpanan. Jika tidak ada apa-apa, maka pasti ada rahasia di dalam patung batu ini. Anda dan saya akan bekerja sama untuk mengaktifkan kekuatan kekacauan. Saya akan melepaskan kekuatan penginderaan khusus untuk melihat ke dalam patung batu itu. He he, tidak ada yang bisa melihat menembus patung batu ini. Muchen juga menebak bahwa rahasianya ada di dalam patung batu itu. Kakak percaya padamu. Dengan Bai Ling sebagai kekuatan utama, dia melepaskan caotik force dalam jumlah besar. Su Fang melepaskan sebagian auranya. Setelah peleburan, ia menyelimuti patung batu itu. Dengan mata telanjang dan kekuatan penginderaan biasa, patung batu itu tetaplah patung batu. Namun untungnya, sebagian dari kekuatan caotik perlahan meresap ke dalam. Sulit bagi pikiran Bai Ling untuk mengikuti energi tersebut dan meresap ke dalamnya. Su Fang mulai melepaskan kemampuannya secara ekstrim. Ia menemukan bahwa patung batu tersebut memang bukan batu biasa. Dia mengonsumsi roh primordialnya dalam jumlah besar untuk membiarkan kekuatan penginderaannya secara bertahap menembus ke kedalaman. Lambat laun, Su Fang juga merasa terlalu lelah. Alasan utamanya adalah patung batu itu terlalu menakutkan dan terlalu kokoh. Dia tidak bisa membiarkan roh primordialnya menembusnya sesuka hati. Namun, dia samar-samar merasakan bahwa di bagian terdalam dari patung batu itu, memang terdapat aura yang samar dan kuat. Ada sesuatu di dalam patung batu itu. Su Fang berkata, ada sesuatu. Saudari Bai, ada rahasia di patung batu ini. Apa yang harus kita lakukan? Bai Ling sangat ingin mengetahui rahasianya. Patung batu itu terlalu menakutkan. Itu terus-menerus menguras roh primordialku. Kekuatan penginderaanku tidak bisa benar-benar melihatnya. Menurutku hanya ada satu cara, yaitu menghancurkannya. Kalau tidak, jika kamu mengandalkan kultivasi dan tidak melakukannya. Jika kamu tidak menjadi seorang imortal, kamu tidak akan bisa menggerakkan benda ini sama sekali. Menipu Tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Aku muridnya. Apakah dia Tuanmu? Jika dia memenjarakanmu seperti ini, kamu akan selalu memperlakukannya sebagai murid dan mendengarkanku. Menipu Tuanmu dan menghancurkan leluhurmu berarti menipu Tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Baik kamu melanggarnya atau tidak, aku akan memberimu satu lagi dan meninggalkannya di sini untuk menikmati dupa. Kenapa aku tidak menyadari kalau kamu begitu kejam? He he, terkadang aku sedikit kasar. Beberapa tempat telah kehilangan sebagian ki spiritualnya atau harta karunnya tidak lengkap. Temukan dan hancurkan. Dia bahkan mengatakan bahwa Su Fang kejam. Bai Ling berbalik dan berkedip. Setelah beberapa saat, dia mengambil selusin harta karun. Hampir semuanya adalah harta karun kelas kerajaan. Beberapa di antaranya bahkan berkualitas baik. Melangkah lebih jauh, melangkah lebih jauh. Patung batu ini tidak sederhana. Keduanya buru-buru mundur lebih dari seratus kaki. Saat itulah Bai Ling mengambil pedang terbang kelas kerajaan. Dia mengeluarkan seteguki spiritual untuk mengaktifkannya dan menusukkannya ke patung batu. Ledakan. Mereka berdua menantikannya. Siapa sangka pedang terbang itu akan mengenai patung batu itu? Pedang itu langsung hancur dan meledak. Mereka melihat patung batu itu lagi. Tidak ada gerakan sama sekali. Lagi. Bai Ling melemparkan pedang terbang lainnya. Ledakan. Pada akhirnya. Harta Dharma meledak dengan sendirinya. Patung batu itu tidak bergerak sama sekali. Dia membuang harta Dharma lainnya, tetapi hasilnya tetap sama. Mereka hancur satu demi satu. Su Fang meminta Bai Ling meninggalkan sisa harta Dharma yang lumayan. Mereka mendatangi patung batu itu dan melihat lebih dekat. Di bawah serangan beberapa harta Dharma, tidak ada bekas kerusakan. Bai Ling mengangkat alisnya. Itu terlalu kokoh. Saudaraku, menurutku artefak dao pun tidak dapat menghancurkan patung batu pendiri kita ini. Tidak mungkin menggunakan artefak dao, kan? Mereka tidak tega berpisah dengan artefak dao. Selain itu, mereka tidak memiliki artefak dao tambahan di tangan mereka. Bai Ling tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia bertingkah seperti anak manja. Sepertinya aku hanya bisa tinggal di alam fana dan melihat kalian semua naik. Tunggu, biarkan aku berpikir. Semua hal saling memperkuat dan melawan. Benar, aku punya ide yang berani. Menurutku inilah satu-satunya cara. Bagaimana? Mari kita gunakan cincin roh leher surgawi untuk menyerang patung batu ini. Kekuatannya sama tetapi bahannya berbeda. Mungkin cincin roh leher surgawi dapat menghancurkan patung batu itu. Tidak mungkin, bagaimana jika tidak berhasil? Saya percaya bahwa kekerasan dan kekuatan cincin roh leher surgawi lebih baik daripada patung batu. Kita harus mencobanya. Oh. Bai Ling dengan enggan memanggil cincin roh leher surgawi. 862. Wajah Su Fang dan Bai Ling dipenuhi dengan tekad untuk berhasil atau mati saat mencoba. Pergi. Menipu Tuan dan menghancurkan leluhur. Bai Ling menghentakkan kakinya, melepaskan cincin roh leher surgawi, dan dengan cepat bersembunyi di belakang Su Fang. Mengaktifkan pertahanan adalah hal yang berisiko dan tidak pasti. Su Fang juga harus bersiap. Bagaimanapun, cincin roh leher surgawi dan patung batu keduanya ada di dunia yang lebih kecil. Suara mendesing. Bang. Cincin roh leher surgawi berputar sedikit, dan dengan lompatan ringan, cincin itu mengenai patung batu penguasa surga dalam sekejap mata. Dampaknya tidak hanya dahsyat, tapi juga mengguncang pertahanan hingga gemetar. Terlebih lagi, suara benturannya seperti guntur musim semi, melonjak di sekitarnya, menghancurkan tubuh dan pikiran seseorang. Namun, setelah semuanya hilang, tidak ada suara, melainkan patung batu itu pecah. Cincin roh leher surgawi melayang di atas patung batu yang pecah, melepaskan kekuatan kekacauan yang mempesona. Dari puing-puing patung batu itu, sebenarnya ada cincin roh leher surgawi lainnya. Benar-benar ada sesuatu. Su Fang dan Bai Ling buru-buru berlari mendekat. Cincin roh leher surgawi yang tersembunyi di dalam patung batu itu berwarna emas gelap, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, garis besarnya mirip dengan cincin roh leher surgawi. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, itu bukanlah sebuah cincin, melainkan sebuah cincin. Cincin emas gelap. Retakan. Saat mereka menatap cincin itu dengan rasa ingin tahu, cincin roh leher surgawi yang melayang di atas tiba-tiba bergetar dan mulai terbakar, lalu berubah menjadi gumpalan pasir bercampur. Perubahan aneh tiba-tiba terjadi lagi. Campuran pasir diserap oleh cincin emas gelap di bawah, dan perlahan-lahan melayang ke atas dengan kilau. Ah! Bai Ling tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan, dan tangan kanannya tanpa sadar terulur. Cahaya kemasan muncul, dan sebuah busur digambar, dan itu sudah melingkari jari telunjuk kanannya. Itu adalah cincin emas gelap misterius. Su Fang gemetar dan berkata, Saya pikir cincin roh leher surgawi tidak layak disebutkan dibandingkan dengan cincin ini. Saya telah melihat pedang guntur Yun Xiao dan gerbang Siansa. Cincin ini memberi saya perasaan kuno dan misterius yang sama. Ini, ini adalah tiada taranya artefak Dao, harta karun yang tiada taranya. Bai Ling menatap cincin itu, mata rohnya berkedip. Aku belum menyatu dengannya, tapi, tapi itu memang 10 ribu kali lebih kuat daripada cincin roh leher surgawi. Terlebih lagi, tampaknya belenggu dari cincin roh leher surgawi juga telah menghilang. Seperti yang saya katakan, rahasianya ada pada patung batu ini. Jelas sekali, cincin roh leher surgawi ditinggalkan oleh penguasa kekacauan untuk menguji penerusnya. Hanya dengan lulus ujian seseorang dapat memperoleh harta sebenarnya yang ditinggalkannya, yaitu cincin berwarna campuran ini. Kalau begitu aku akan melebur dulu. Terima kasih kakak. Bai Ling langsung berbalik dan memeluk Su Fang. Kemudian, dia melompat ke atas batu hijau dan duduk bersilah. Dia menyuntikkan mana dan aura kacau ke dalam cincin emas. Mungkin akan memakan waktu lama. Su Fang mengerutkan kening. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, tapi dia tetap meninggalkan gua kares terlarang dengan lega. Setelah dia pergi, dia pergi ke gurun di udara dan memasang penghalang. Gelombang aura kesengsaraan melonjak ke arahnya. Mengolah energi kekacauan, menggabungkannya dengan bunga batu teratai emas, dan menggabungkannya dengan energi yang murni. Siapa yang menyangka bahwa dia akan mampu mencapai puncak tingkat 9 Urealm dengan begitu cepat? Setelah dia selesai berbicara, formasi berhasil diatur. Kura-kura abadi juga berubah menjadi sinar cahaya spiritual dan muncul di sampingnya. Ia terlihat sedikit malas di masa lalu, tetapi ketika melihat kesengsaraan surgawi, ia penuh energi. Su Fang melepaskan 14 meridian yang, serta energi besar di pusat energinya dan ramuan emas asal. Tubuhnya menyambut gelombang dampak, energinya melonjak dan menyerang seluruh tubuhnya. Langit dipenuhi dengan kesengsaraan surgawi. Tidak lama kemudian, muncullah awan kesengsaraan surgawi. Aura kesengsaraan, yang sebagian besar berwarna merah dan emas hitam, seperti lautan yang akan mendidih. Kesengsaraan surgawi kali ini sedikit berbeda. Su Fang sedikit terkejut. Anak! Penguasa lima racun tiba-tiba mengirimkan suaranya, karena kamu akan mencapai alam yu tingkat 10 dan mencapai puncak alam yu, kamu akan memasuki alam peri. Sejak saat itu, kesengsaraan surgawi perlahan akan berubah. Terutama ketika anda memasuki alam peri, anda harus melalui tiga bencana. Pada saat itu, kesengsaraan surgawi akan sangat berubah. Kesengsaraan surgawi tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang tujuh emosi dan enam keinginan. Dengan kekuatan anda, tidak akan sulit bagimu untuk memasuki alam peri. Tujuh emosi dan enam keinginan. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Dia tidak terlalu memikirkannya. Meskipun kesengsaraan surgawi di alam yu tingkat 10 sedikit berbeda, kekuatan keseluruhannya kuat. Dia tidak merasa tidak bisa mengalahkannya. Setelah meraih bunga batu teratai emas, kesengsaraan surgawi pertama dari api merah turun. Petir surgawi dan api duniawi semuanya berubah menjadi api merah. Ciii! Dengan lambayan tangannya, sambaran petir yang berisi kekuatan petir dilepaskan oleh Su Fang. Itu berubah menjadi jaring besar dan menangkap kesengsaraan surgawi pertama, melepaskannya dari dalam. Meskipun Su Fang belum mengembangkan kemampuan dewa tipe petir yang hebat, Pagoda 6 Jalan Hitam Kuning berisi kemampuan dewa tipe petir, yang memungkinkan dia untuk mengeluarkan truki tipe petir dan melepaskan beberapa kemampuan dewa yang lebih rendah. Kesengsaraan surgawi merah dari api merah terbelah menjadi dua. Dengan ujung tangan kirinya, salah satu bagiannya mengenai unding turtle yang sudah melepaskan tubuh aslinya. Ia membuka mulutnya dan menyedot kesengsaraan surgawi ke dalam tubuhnya. Separuh sisa dari kesengsaraan surgawi dari api merah dengan paksa menghancurkan sebagian darinya. Separuh sisanya mengenai telapak tangan kanannya lagi. Kali ini tidak menimbulkan lubang berdarah. Sebaliknya, itu merobek telapak tangannya. Kesengsaraan surgawi dari api merah merobek tulang dan meridian Su Fang dan memasuki tubuhnya. Itu jauh lebih menyakitkan dari sebelumnya, tapi Su Fang masih bisa bertahan. Dia mengendalikan api merah mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian, dia menggunakan energi vitalnya dari telapak tangan kirinya untuk menyerang fragmen dunia. Fragmen dunia sama sekali tidak takut dengan kesengsaraan surgawi dari api merah. Itu berguncang, dan kilat muncul. Ini karena bunga batu teratai emas sedang menyerap sebagian kekuatan kesengsaraan surgawi ketika diserang. Bahkan ketika kesengsaraan surgawi dari api merah menghantam bunga batu teratai emas, warnanya tidak berubah. Ia bahkan tidak terpengaruh oleh cahaya kesengsaraan surgawi. Sungguh suatu harta karun yang luar biasa. Kesengsaraan surgawi tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Namun, ia menyerap api merah, yang mengandung energi vital Su Fang. Itu setara dengan menyerap energi vital Su Fang. Inilah sebabnya Su Fang bisa menggunakan kesengsaraan surgawi dari api merah untuk menyatu dengannya. Kesengsaraan surgawi api merah yang kedua, ketiga, keempat, dan bahkan kesepuluh semuanya diatasi dengan cara ini. Sepuluh kesengsaraan surgawi terakhir sangatlah menakutkan. Su Fang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan sembilan kesengsaraan surgawi dan membagi kesengsaraan surgawi terakhir dari api merah menjadi dua. Bunga batu teratai emas berputar sedikit di dalam api merah, perlahan-lahan menyerap api merah. Namun, setelah kesengsaraan surgawi berakhir, fragment dunia masih mempertahankan kondisi penyerapannya. Su Fang, sebaliknya, menyambut baik terobosan besar lainnya. Kali ini, terobosannya sangat kejam. Ia terus-menerus menyerang dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dari kaki ke kepala. Kotoran dalam jumlah besar juga merembes keluar dari placenta. Sudah lama sekali sejak ketidakmurnian yang mengejutkan terlihat. Kesengsaraan surgawi ke-10 dari api merah adalah alam terakhir dari para penggarap alam fana. Memasuki alam peri setara dengan memasuki alam setengah peri yang legendaris. Kesengsaraan besar secara alami sangat kuat. Ketika terobosan fisik Su Fang berakhir, fragment dunia masih sedikit dilepaskan oleh api merah. Dari sumber daya yang dikumpulkan para dewa, dia menemukan pil abadi dan membaginya menjadi dua bagian. Dia dan kura-kura abadi masing-masing mengambil setengahnya. Setelah mengkonsumsinya, efeknya pun muncul. Itu membuat tubuh yang lelah menyerapi spiritual langit dan bumi lebih cepat. Selain itu, Su Fang memiliki kekuatan dunia, sehingga dia dapat menyerap kekuatan dunia Tiangang secara sembarangan. Dia bahkan bisa menyempurnakan dunia Tiangang. Ketika dia berada di Starfield sebelumnya, dia juga bisa merebut dunia melodi abadi, dunia debu spiritual, dunia Tianfang, dan dunia kecil lainnya dan menyempurnakannya satu per satu. Namun, dia tidak melakukannya. Alasan paling penting adalah semakin banyak dunia kecil, semakin lambat konsumsi energi dan kecepatan budidaya. Dia bahkan sedikit terlambat untuk mendapatkan lima dunia kecil sekaligus. Sebelumnya, dia ingin mendapatkan dunia Zhuotian, dunia Kaisarvana, dan dunia Dewa Primordial. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk memurnikan lima dunia kecil, jika dia bertemu dengan dewa, akan sulit untuk melindungi setiap dunia kecil. Itu akan membuang-buang tenaga dan waktu. Ujung-ujungnya justru menjadi beban. Ki spiritual dunia Tiangang sangat kuno. Setelah bergabung ke dalam tubuhnya, Su Fangda menyerap vital ki secara sembarangan. Itu melonjak di tubuhnya dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Adapun bunga batu teratai emas, ia menjadi tenang dan kembali ke kedalaman Meridian Yang, di mana ia mulai menyerap vital ki. Su Fang tidak duduk untuk bermeditasi. Sebaliknya, ia fokus pada kultivasinya. Senior, Li Hao Ji dan Raja Bulu Hijau tidak jauh dari sana. Saudari Bai mungkin akan segera meninggalkan tempat ini. Karena dia akan naik, ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Terutama karena aku baru mengetahui bahwa aku masih berada di alam kenaikan. Jika aku bukan eksistensi yang dapat melampaui tiga bencana, bagaimana saya bisa naik? Penguasa lima racun sepertinya berada dalam posisi yang sulit. Biarkan aku berpikir tentang masalah kenaikan. Di masa lalu, beberapa pontifex berhasil, sementara yang lain gagal. Semuanya meninggalkan beberapa harta. Mungkin kamu harus melihat harta yang ditinggalkan oleh para dewa. Dengan itu, Su Fang mulai mencari harta karun yang ditinggalkan oleh para dewa. Ada beberapa, tapi kebanyakan adalah seni energi kelas abadi yang tidak bisa dia gunakan. Ada juga beberapa jimat, slip diok, dan mantra penangkal yang terlalu kuat untuk dia ungkapkan. Bahkan jika dia bisa mengungkap salah satunya, apakah dia bisa mengungkap semuanya? Itu hanya membuang-buang energi. Nak, kata penguasa lima racun. Saya tahu sedikit tentang kenaikan, dan sekarang setelah saya terlahir kembali, saya diam-diam telah mempersiapkannya. Saya telah mengumpulkan banyak teks kuno. Sekarang saya memikirkannya, satu-satunya cara untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dunia yang lebih tinggi adalah melampaui tiga transcendent kesengsaraan di alam abadi terbang. Lagipula, seseorang harus melewati tempat yang disebut waduk kenaikan jurang surga. Bahkan Raja Greenfeeder dan Li Hauji berhenti mengerjakan budidaya mereka. Wadah kenaikan jurang surga terletak di titik tertinggi dalam sistem planet dunia kecil. Di atasnya terdapat bidang kian kun, dan waduk kenaikan jurang surga adalah perbatasan antara dunia kecil dan dunia besar. Oleh karena itu, itu mengandung energi roh abadi yang menakutkan. Oleh karena itu, hanya dewa terbang dengan tiga transcendent kesengsaraan yang dapat pergi ke sana dengan tubuh roh abadi dan energi roh abadi. Penguasa Lima Racun melanjutkan, namun, menurut beberapa teks kuno, ada beberapa kultifator dengan tiga transcendent kesengsaraan yang bisa pergi ke waduk kenaikan jurang surga. Biasanya, kultifator seperti itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil, dan berada di ambang kematian. Mereka tidak ingin terjebak di dunia kecil, jadi mereka bertaruh dan pergi ke waduk kenaikan jurang surga. Tentu saja, tidak ada catatan apakah ada orang yang memilikinya atau tidak. Berhasil. Namun, ada satu informasi penting, Anda tidak perlu melampaui tiga transcendent kesengsaraan untuk mencapai waduk kenaikan jurang surga. Senior, Li Hao Ji berkata dengan penuh semangat, apakah itu berarti para kultifator dengan energi roh abadi dan tubuh roh abadi dapat pergi ke waduk kenaikan jurang surga. Saudara Fang dan saya sama-sama memiliki kekuatan itu. Li Hao Ji dan Su Fang sama-sama berada di alam kenaikan. Itulah maksudnya, jawab penguasa Lima Racun dengan pasti. Kalau begitu, tidak apa-apa. Senior, apakah kamu tidak tahu tentang waduk kenaikan jurang surga? Su Fang bertanya lagi. Saya hanya bisa membayangkan tempat seperti apa itu, tapi sepertinya tidak nyata, dan saya tidak bisa menggambarkannya. Aku mengerti. Aku akan memanggil roh primordial pot abadi. Waduk kenaikan jurang surga adalah tempat yang hanya diketahui oleh para dewa. Tidak ada dewa di sini. Namun, ada artefak Dao. Su Fang buru-buru melepaskan seberkas cahaya abadi, dan lingkaran cahaya teko muncul. Ia berbicara dengan suara halus, aku hanya sebuah harta ajaib, jadi aku tidak tahu banyak tentang waduk kenaikan jurang surga. Namun, saat aku mengikuti para dewa ke alam bawah kali ini, secara kasar aku melihatnya. Ini adalah ruang misterius antara dunia kecil dan dunia besar. Sebagian besar energi di sana berasal dari energi kompleks dunia besar. Para penggarap fana yang pergi ke sana akan dibatasi. 863. Saluran berbeda. Mereka mengepung roh artefak dari pot abadi alam semesta kecil dengan tatapan penasaran. Lihat, tolong pindah. Yuan Ling berkata, karena ada alam yang berbeda di dunia besar, mereka yang naik dari dunia kecil secara alami tidak akan memasuki dunia besar yang sama. Akan ada banyak saluran, dan dari saluran ini, mereka akan naik ke dunia besar. Tuan, bawahan lainnya tidak mengerti. Hanya dewa yang bisa menjelaskan secara detail. Cukup. Setelah menyerap Yuan Ling ke dalam kehampaan, Su Fang memandang ketiga ahli itu. Kita harus menggunakan waktu yang tersisa untuk mengolah dan menggabungkan artefak Dao dengan benar. Setelah kita sepenuhnya siap, kita akan menuju ke kolam kenaikan jurang surgawi. Ayo kita lakukan itu. Ketiganya mengangguk setuju. Kesadaran Su Fang kembali ke tubuh utamanya. Dia terus menyerap kekuatan alam dengan kura-kura abadi di langit, memperkuat tubuhnya yang baru rusak. Pada saat ini, dia tiba-tiba membentuk segel. Sua-sua. Garis-garis tato darah keluar dari dagingnya, menutupi kulitnya dengan rapat. Beberapa dari tato darah ini berisi keadaan teratai darah. Keadaan fisik yang familiar dan familiar. Transformasi darah mimpi buruk. Aku harus mengendalikanmu dengan lebih sempurna. Tidak, mulai sekarang, aku akan memiliki tubuh fisik baru. Itu akan menjadi tubuh sejati transformasi darah, bukan transformasi darah mimpi buruk. Keinginanku tidak akan terguncang, jadi itu bukan mimpi buruk, tapi transformasi darah. Kemampuan fisik baru ku akan disebut tubuh sejati transformasi darah. Buang air besar. Dua tanduk darah tiba-tiba keluar dari bawah bahunya. Mereka sangat mendominasi, tajam, dan kokoh. Transformasi darah mimpi buruk. Tidak, ini berbeda dari transformasi darah mimpi buruk yang asli. Garis darah itu mengandung tubuh sejati teratai hitam. Setelah mengaktifkannya, keinginan Sufang menjadi jelas, dan hati daunnya seperti gunung. Selain itu, transformasi darah mimpi buruk juga didasarkan pada tubuh alam sempurna, dan dikembangkan oleh Sufang. Ini adalah kekuatan baru yang hanya dapat dikendalikan dan dimiliki oleh tubuh alam sempurna dan mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Transformasi darah tubuh sejati. Luar biasa, luar biasa, tanpa jejak kejahatan sedikitpun. Ki iblis juga telah menyatu sempurna dengan ki darah. Ki iblis hanya setengahnya. Selama Anda mengendalikan kemauan dan ki iblis, Anda tidak akan dilahap oleh mimpi buruk. Ini adalah tubuh asli yang aku, Sufang, miliki. Ini adalah eksistensi yang mirip dengan tubuh asli lima racun dan tubuh asli trate hitam, tubuh asli transformasi darah. Tubuh sunyi Huang Lingyao dan Yun Fuxin bahkan lebih kuat daripada tubuh sejati mereka. Namun, aku percaya bahwa dengan tubuhku yang sempurna, di masa depan, aku pasti bisa mengubah tubuh sejatiku menjadi tubuh sunyi dan juga tubuh desolate milikku. Tubuh Dao yang legendaris. Di dunia hebat, jika Anda tidak memiliki kekuatan khusus, bahkan bertahan hidup adalah sebuah masalah. Tempat itu dipenuhi dengan dewa, dan para penggarap yang bisa menjadi dewa semuanya adalah jenius yang luar biasa. Dunia hebat bahkan lebih sulit untuk dijalani dan dikembangkan. Daripada dunia kecil, dia mempertahankan kondisi tubuh sejati transformasi darahnya. Dia mulai mengaktifkan kekuatan tubuh fisiknya, dan lapisan garis merah darah terjalin di tubuhnya. Setelah beberapa hari, bekas darah itu berubah menjadi jubah berwarna merah darah yang menutupi tubuhnya. Di bawah perlindungan jubah berwarna merah darah, dia sudah bisa menahan serangan dari tiga kelas bencana manapun. Kemudian, dia mulai mengendalikan tanduk darahnya. Agak merepotkan jika tanduk darah tumbuh ke depan, jadi Sufang mulai mengendalikan tanduk darah tersebut. Akan lebih baik jika tumbuh dari bahunya. Tujuan utamanya adalah membiarkan dia mengendalikan tanduk darah. Namun, tanduk darah itu tidak mudah dikendalikan. Mengontrol daging dan darah memang bisa membuat tanduk darahnya sedikit mengecil, namun tidak mudah untuk membuat tanduk darahnya tumbuh. Namun, lebih mudah membuat tanduk darah tumbuh daripada menyusut ke arah tubuh. Jika dia secara sembarangan mengendalikan tanduk darah, itu akan menghabiskan vitalitasnya. Sufang baru saja selamat dari bencana, dan vitalitasnya baru pulih sekitar 90%. Jika dia mengkonsumsinya lagi, itu tidak ada gunanya. Tanduk darah sulit dikendalikan, seharusnya karena kultivasi saya tidak cukup, dan tubuh fisik saya tidak cukup untuk mendukung transformasi darah. Ketika saya menjadi abadi, saya mungkin akan dapat secara bertahap mengendalikan transformasi darah. Benar tubuh. Sekarang, mari kita lihat betapa menakjubkannya tubuh sejati transformasi darahku. Saat ini, dia memusatkan perhatiannya pada aspek lain. Dia perlahan mengulurkan tangan kirinya, dan aliran truki mengembun di jari tengah kanannya. Dia dengan lembut memotong lengan kirinya, dan sebuah luka muncul di lengannya. Begitu dia mendengar suara robekan darah, Su Fang melihat lukanya mulai sembuh seperti monster darah dan daging yang hidup. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, luka sepanjang hampir setengah kaki itu sembuh. Tiga napas. Lukanya sembuh. Seberapa menakjubkankah kekuatan tubuh fisiknya? Namun, Su Fang masih sangat tenang. Saat saya menggunakan transformasi darah iblis mimpi buruk dalam pertempuran, saya menemukan bahwa tubuh sejati transformasi darah telah menyatu dengan tubuh fisik yang disempurnakan dan tubuh sejati terate hitam. Secara alami, saya juga memiliki kemampuan penyembuhan diri dari dua tubuh fisik khusus. Seperti yang diharapkan, kemampuan pemulihan tubuh fisikku lebih baik daripada Big Goblin manapun. Namun, saya lebih menantikan tubuh fisik yang disempurnakan. Setelah itu, saya akan terus berubah. Tubuh sejati terate hitam dan tubuh sejati transformasi darah dibangun di atas tubuh fisik yang disempurnakan. Tanpa tubuh fisik yang disempurnakan, keduanya benar tubuh tidak akan mencapai ketinggian yang menakjubkan seperti itu. Anak Bintang 7 mempunyai kemampuan tubuh sejati terate hitam, namun ia tidak memiliki tubuh fisik yang sempurna. Oleh karena itu, saya sangat yakin bahwa tubuh sejati terate hitam miliknya tidak sekuat milik saya. Orang ini akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Anda ingin menyempurnakan saya menjadi klon kedua. Saat saya pergi ke dunia dan menemukan Anda, saya pasti akan menyatu dengan tubuh sejati terate hitam Anda. Ada terlalu banyak gambaran di benaknya. Beberapa tahun kemudian, kondisi tubuh sejati transformasi darah menghilang. Su Fang kembali normal dan melepaskan kesadarannya kepada para ahli di sekitarnya. Saudaraku, aku telah menyatu dengan cincin penguasa langit kekacauan. Bai Ling adalah orang pertama yang bergegas. Dia mengulurkan tangan kanannya dengan gembira, dan sebuah cincin emas muncul di jari telunjuknya. Ini adalah cincin kekacauan, harta Dharma yang dimiliki oleh penguasa langit kekacauan. Penuh dengan kekuatan kekacauan, saya juga menemukan kesadaran yang ditinggalkannya di dalam. Apakah dia mengatakan dari mana asalnya? Su Fang menajamkan telinganya dengan rasa ingin tahu. Tidak, dia hanya menyuruhku untuk mengembangkan kekuatan kekacauan dan tidak menggunakan cincin kekacauan dengan santai. Dia juga mengatakan bahwa suatu hari, cincin kekacauan akan mengizinkanku untuk bertemu dengannya. Penguasa kekacauan surga belum mati. Lihat matamu, dia belum mati, oke. Dia masih hidup. Bahkan jika dia masih hidup, dia adalah seorang tua bangka. He he, kakak benar. Dia seorang tua bangka. Dia menggunakan cincin roh leher surga untuk menyiksaku selama bertahun-tahun. Jika aku benar-benar bertemu dengannya di masa depan, aku pasti akan mengkhianati tuanku lagi. Bai Ling memperlakukan Chaos Ring sebagai harta hidup dan tidak menghargainya. Dia mengelusnya di sana-sini, memperlakukannya sebagai harta hidup. Kian Kun Immortal Pot, bisakah kamu merasakan kualitas Chaos Ring? Su Fang diam-diam berkomunikasi dengan mini Kian Kun Immortal Pot. Tuan, cincin kekacauan itu sangat sederhana. Cincin itu setebal langit dan bumi. Ini jelas merupakan artefak dao yang tiada taranya. Artefak dao ini bukanlah sesuatu yang dapat saya rasakan. Seharusnya kualitasnya sama dengan milik penguasa langit. Pedang petir, salah satu dari sepuluh artefak dao besar. Kamu juga tahu tentang pedang petir penguasa langit. Kami harta Dharma secara alami memperhatikan harta Dharma. Sepuluh artefak dao besar dunia besar dikenal oleh sebagian besar harta Dharma. Nama mereka tersebar luas, dan semua orang mengetahuinya. Saya hanya tidak menyangka petir penguasa langit yang misterius pedang akan mendarat di dunia fana, dan di pot abadi mini Kian Kun tempat guru berada. Sungguh luar biasa. Kesadarannya kembali, dan dia mengeluarkan beberapa pil abadi dan sumber daya tingkat rendah dari dunia besar. Dia membagi sumber daya ini menjadi lebih dari 20 ribu porsi dan menempatkannya ke dalam pot abadi Kian Kun mini, sehingga 20 ribu komandan junior dapat menyerapnya. Kekuatan mereka akan meningkat selangkah demi selangkah. Di dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang, mereka akan menjadi lebih kuat bersama Su Fang di dunia besar. Hanya Kaisar Zhu yang memenuhi syarat untuk menjadi Panglima Besar. Panglima Besar awalnya adalah Raja Bulu Hijau, tetapi setelah mengunjungi Gerbang Siansa, Su Fang memperlakukannya seperti keluarga. Roh Aura Dharma Ungu di lengan kananku masih belum menyatu lebih jauh. Harta Dharma macam apa itu? Aku perlu mendapatkan bagian ketiga dari sage Longevity sebelum aku bisa mengolahnya. Dia juga mulai menyatu dengan harta dharmanya. Pedang siang hari berbintang, pagoda 6 Jalan Suanhuang, labu roh awan berapi. Masih sulit untuk berkultivasi di alam primordial chaos sage. Sedangkan untuk lempeng darah iblis sejati, dia menyerahkannya pada iblis sejati hantu darah untuk digabungkan. Dia hanya memiliki sedikit harta Dharma sekarang. Ada pun orang yang paling banyak melahap energi dunia besar, bukanlah Su Fang, Kura Kura Abadi, Penguasa Lima Racun, Raja Bulu Hijau, atau Li Hao Ji. Itu adalah iblis sejati Bluturait. Orang ini rakus. Dia makan semuanya dan tidak takut pada apapun. Dia tidak peduli apakah itu beracun atau tidak, asalkan berisi energi. Setelah beberapa waktu, Penguasa Lima Racun, Raja Bulu Hijau, dan Li Hao Ji terbang mendekat. Kura Kura Abadi juga datang. Bersama Su Fang dan Bai Ling, mereka berenam mulai meninggalkan alam biduk. Sebelum pergi, Bai Ling menyegel sepenuhnya tanah warisan yang ditinggalkan oleh Chaos Heaven Monarch. Mulai sekarang, tidak ada lagi energi kacau atau cincin roh leher surgawi. Ketika mereka tiba di luar alam biduk, mereka berenam menatap langit berbintang. Mereka bisa melihat tiga matahari ilahi yang mempesona di kedalaman, menyelimuti bima sakti dan menjadikannya semakin misterius. Mereka secara bertahap terbang menuju bima sakti yang lebih tinggi. Awalnya, kenamnya masih sangat cepat. Namun, ketika mereka berada jauh dari alam biduk dan tidak dapat melihat planet apapun di bawahnya dengan mata telanjang, kecepatan mereka melambat secara signifikan. Ini karena belenggu bima sakti yang lebih tinggi mulai bertambah kuat. Dari alam terbang abadi ke alam transformasi bulu, akhirnya ke alam bencana, dan secara bertahap ke alam kematian. Sebelumnya, beberapa dari mereka sudah merasa bahwa domain bintang terlalu menakutkan. Namun, dari kelihatannya sekarang, star domain jauh lebih menakutkan daripada yang mereka ingat. Ketika mereka berenam terus terbang menuju langit berbintang dengan kecepatan alam kematian, mereka secara bertahap menghadapi udara dingin yang menakutkan. Ujung baju dan ujung baju mereka dengan cepat membeku menjadi es putih, dan kecepatan mereka kembali melambat. Warna langit berbintang juga menjadi sedikit buram, seperti pasta yang tak ada habisnya. Li Hao Ji menyeka es di sekitarnya dan memandangi langit berbintang di atasnya dengan heran. Apa yang terjadi? Belenggu yang berada tepat di atas sangat mengejutkan. Mengapa belenggu di sisi kanan jauh lebih lemah? Sepertinya belenggu itu membimbing kita dalam kegelapan. Semua orang juga merasa ada yang tidak beres. Penguasa lima racun adalah satu-satunya yang tidak mengubah ekspresinya. Semua orang tidak tahu. Ini jalan surgawi. Jalan surgawi. Setiap ahli menekan kecepatan mereka dan melihat pasta langit berbintang di atas mereka. Jalan surgawi. Kami para kultifator berkultifasi melawan langit dan menapaki jalan surgawi untuk menjadi abadi. Dikabarkan bahwa ada jalan surgawi yang menuju ke dunia besar. Jalan itu tersembunyi di kedalaman Bimasakti. Jalan surgawi jalan akan memandu para penggarap yang mengejar dunia hebat hingga akhirnya melangkah ke dunia besar. Penguasa lima racun memperkenalkan, legenda ini memang benar. Saat itu, saya juga mencurigai keberadaan jalan surgawi, tetapi saya tidak menyangka jalan itu benar-benar ada. Semuanya, mari ikuti belenggu lemah Bimasakti dan terbang menuju kedalaman. Ujungnya pasti adalah kolam kenaikan jurang surgawi. Apakah jalan surgawi berbahaya? Bai Ling tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang membuat hati semua orang berdebar kencang. Penguasa lima racun tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Semua orang juga memahami bahwa karena ini adalah jalan surgawi, itu pasti merupakan jalan yang sulit menuju surga. Semua orang memadatkan pertahanan mereka dan mulai mengaktifkan aura mereka secara perlahan untuk merasakan Bimasakti dengan belenggu terkuat. Mereka terus mengikuti belenggu Bimasakti. Pada awalnya, mereka mampu mencapai alam mayat hidup. Namun kemudian, mereka menjadi semakin lambat. Setelah terbang selama dua tahun, mereka masih belum melihat kolam kenaikan jurang surgawi. Kecepatan mereka juga terpaksa berada di alam inti luas. Pertahanan truki mereka akan dibekukan oleh hawa dingin dari waktu ke waktu. Kekuatan pembekuan akan menyapu seluruh tubuh mereka. Jika mereka tidak segera mengusir hawa dingin, mereka akan terbungkus seluruhnya dalam es, membentuk kerucut es yang sangat besar. Jalan surgawi. Itu benar-benar jalan surgawi. Mereka tidak dapat melihat ujung langit. Truki setiap orang sangat terkuras, dan mereka sangat lelah hingga tidak bisa terbang. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka tidak bisa lagi melihat langit berbintang yang mereka kenal. Mereka merasa seolah-olah memasuki nebula yang dalam. Belenggu jalan surgawi juga mulai menjadi ancaman besar. Jika kesejati mereka tidak berlimpah, dan jika mereka tidak memiliki metode khusus, akan sulit untuk keluar dari jalan surgawi. 864. Menginjak Jalan Surga Bagi Sufang, itu sangat mirip dengan saat dia pergi ke Provinsi Tianmen, Mo Tianmen. Saat itu, Provinsi Tianmen seperti dunia yang besar, tak tersentuh. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Jalan surgawi tidak lagi kosong, tapi benar-benar lengket. Sejumlah besar debu memadat di dalam ruang hampa, dan selanjutnya, beberapa zat memadat. Zat-zat ini lebih keras daripada inti bumi, sebanding dengan inti bumi. Bahkan kualitas starlight swat tidak dapat mencapai kekerasan seperti itu. Ini sangat sulit. Jika kita tidak menyiapkan sumber daya dalam jumlah besar sebelumnya, kita tidak akan bisa bertahan sampai di sini. Zat yang ada semakin banyak, dan seolah-olah mereka telah sampai di dunia material yang berdebu. Li Hao Ji kelelahan. Dia menelan pil Afrodisiak dan perlahan berjalan melewati reruntuhan bersama semua orang, menuju lebih jauh ke jalan surgawi. Dari waktu ke waktu, akan ada zat-zat yang lebih besar yang menghalangi jalan surgawi. Untungnya, zat-zat ini tidak memiliki sedikitpun energi, atau jika jatuh, dapat membunuh siapapun di sini. Kita tidak terburu-buru. Karena kita semua ada di sini, kita seharusnya bisa mencapai kolam ascension selama kita bertahan. Jika ada zat yang lebih besar atau area zat yang padat, kita harus istirahat sebentar. Penguasa lima racun berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Li Hao Ji, tetapi jubahnya akan membeku dari waktu ke waktu, dan dia perlu membentuk pertahanan lagi dan lagi. Penguasa lima racun benar. Di bagian terdalam jalan surgawi, memang ada zat kental yang memadat, membentuk material jalan surgawi yang menuju ke tempat yang lebih tinggi. Semua orang menemukan tebing gua, dan Su Fang melepaskan kekuatan dunia untuk membentuk pertahanan melawan sebagian besar hawa dingin dan belenggu. Namun, dengan kemampuannya, ia tidak mampu mempertahankan pertahanan dalam waktu lama. Pada akhirnya, dia menyerah. Penguasa lima racun melepaskan gua tempat tinggal bergerak, dan semua orang masuk untuk beristirahat. Tempat tinggal gua bergerak tidak dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi di sini, sehingga mereka tidak berani menyerapnya secara sembarangan. Semakin banyak mereka menyerap, semakin sedikit energi spiritual yang ada. Jika tidak ada energi untuk mendukungnya, gua bergerak akan runtuh. Tidak dapat bercocok tanam, semua orang hanya bisa tinggal di gua bergerak dan tidak terpengaruh oleh hawa dingin. Ketika mereka beristirahat, mereka menelan pil dan menyerap zat-zat dari dunia besar. Untungnya, setelah berkultivasi di dunia kecil selama beberapa ratus tahun, Su Fang telah memperoleh banyak sumber daya dari dunia besar, cukup untuk semua orang berkultivasi di dunia besar. Terlebih lagi, mereka masih manusia biasa dan belum bisa benar-benar mengintegrasikan kekuatan dunia besar. Satu pil abadi dibagi menjadi enam bagian, cukup untuk diserap oleh enam orang untuk sementara waktu. Setelah beristirahat selama beberapa bulan, mereka berenang melanjutkan perjalanan lebih jauh ke jalan surga. Beberapa tulang manusia terlihat ditumpukan material. Sayangnya, tulang-tulang itu dikeringkan oleh angin atau berubah menjadi tulang putih. Jelas bahwa para kultivator yang datang ke sini tidak dapat menahan belenggu jalan surgawi yang menakutkan dan tersingkir oleh kekuatan alam langit dan bumi. Sial! Su Fang, yang sedang berlari dengan kecepatan tinggi dan terbang di ketinggian rendah, tiba-tiba mendengar suara. Kedengarannya seperti suara ketukan, atau mungkin suara sesuatu yang jatuh ke tanah. Hal ini menyebabkan Su Fang mengerutkan kening. Jalan surgawi sepi, dan dia belum pernah mendengar suara apapun. Kenapa tiba-tiba terjadi keributan? Penguasa lima racun, Li Hao Ji, Raja Bulu Hijau, Kura-kura Abadi, dan Bai Ling tidak merasakan gerakan apapun. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh kemampuan sempurna. Ketika mereka mengetahui hal ini, mereka semua merasa bahwa ini bukanlah masalah kecil. Bagaimana bisa tiba-tiba terjadi gangguan di tempat seperti ini? Semua orang berjalan maju dengan hati-hati, dan di jalan surgawi yang luas, kilau samar artefak dao muncul. Ada tiga petani yang beristirahat di lingkaran cahaya. Salah satunya adalah mengaktifkan kekuatan artefak dao untuk membentuk penghalang yang memungkinkan mereka bertiga tinggal di sini untuk waktu yang lama. Seharusnya dia adalah seorang ascender dari Heaven Deeper World. Penguasa lima racun diam-diam mengirimkannya. Jangan khawatir, kita akan memutarnya saja. Jadi, mereka berenam mengelilingi lingkaran cahaya dan terbang di ketinggian rendah. Hampir di saat yang bersamaan, tiga ahli lingkaran cahaya juga muncul. Mereka tidak bergerak dan hanya terlihat terkejut, seolah-olah mereka tidak mengerti mengapa begitu banyak orang yang naik bersama. Untungnya tidak ada gesekan. Jika mereka bertarung di jalan surga, itu tidak akan baik bagi kedua belah pihak. Beberapa bulan kemudian, jalan surga hampir dipenuhi material, dan langit berbintang tidak lagi terlihat. Setiap orang datang dari dunia kecil ke langit berbintang, kemudian menemukan jalan surga yang kosong dari langit berbintang, dan akhirnya sampai ke jalan surga yang bertumpuk menjadi sebuah lorong. Tidak mungkin untuk menggambarkan rasa hormat mereka terhadap dao surgawi. Ada pergerakan lagi, sepertinya ada aliran udara. Setelah dua tahun berikutnya, semua orang hanya bisa berjalan kaki. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa mencapai kolam kenaikan jurang surgawi, dan nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Sufang terkejut mendengar gerakan itu, dan itu terus-menerus. Penguasa lima racun menebak bahwa itu adalah kolam kenaikan jurang surgawi. Semua orang segera bergegas menuju sumber suara. Segera, ruang rumit tanpa banyak cahaya muncul di depan mereka berenam. Itu seperti nebula yang tak terbatas. Roh asal pot abadi alam semesta kecil memastikan bahwa ruang di depan mereka adalah perbatasan kolam kenaikan jurang surgawi. Mereka akan menemukan ascension pool jika mereka masuk lebih dalam. Green Feather King tiba-tiba melihat sejumlah besar ki iblis hijau menghilang. Sebenarnya ada di sini, ki sejati dunia kecil dihancurkan oleh belenggu tak kasat mata segera setelah ia meninggalkan tubuh, sementara ki abadi dengan kuat menjaga tubuh. Li Hao Ji juga melihat pertahanannya mulai runtuh. Aku juga, saat ki sejatiku melonjak, rasanya seperti menguap. Jelas, sekarang kita telah tiba di kolam kenaikan, ki sejati yang telah kita kembangkan di dunia kecil tidak akan banyak berguna. Semuanya, mulailah menggunakan ki abadi kalian. Setelah kalian menggabungkannya dengan ki sejati kalian, itu akan baik-baik saja. Pemimpin lima sekte racun memandang semua orang. Mereka semua mulai membentuk segel tangan dan mengubah pertahanan mereka. Sejumlah besar ki abadi muncul, tetapi tampaknya itu bahkan tidak sepersepuluh dari ki abadi yang abadi. Hanya setelah mengubah pertahanan mereka, mereka berenam dapat memasuki ascension pool. Segera setelah mereka memasuki aura aneh ascension pool, mereka menemukan bahwa mereka mulai bergerak sesuai dengan aura tersebut. Namun, mereka tidak bergerak maju. Sebaliknya, mereka bergerak searah jarum jam. Mereka mulai berjalan lebih jauh ke dalam kolam. Itu terlalu kebetulan. Mereka belum berjalan terlalu jauh ketika benda padat muncul di hadapan mereka. Jika mereka bergerak sesuai aura sebelumnya, mereka mungkin akan bertemu dengan objek tersebut. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Mereka maju dengan lebih hati-hati. Sekarang mereka berada di ascension pool, mereka tidak tahu ke arah mana mereka pergi. Mereka hanya bisa bergerak menuju belenggu misterius jalan surgawi. Ada prasasti batu. Beberapa tahun berlalu, meskipun mereka tidak menemui bahaya apapun, mereka tetap tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu apa yang diharapkan dan apa yang diharapkan. Tiba-tiba, mereka melihat prasasti batu abu-abu di dalam aura suram. Tingginya 10 kaki, dan melayang di udara. Itu sama sekali tidak terpengaruh oleh auranya. Ada juga kata-kata di sana. Mereka telah menggunakan kemampuan ilahi yang luar biasa untuk menuliskan prasasti yang tidak akan pernah hilang. Penguasa 5 racun melihatnya sekilas. Penggarap alam bawah, tanahku adalah kolam ascension. Begitu kamu memasuki kolam ascension, kamu perlu mengumpulkan akar roh dari saluran ascension. Apa itu akar roh? Ini adalah landasan yang harus kamu miliki untuk menjadi seorang abadi. Akar roh akan membersihkan tubuh anda, dan anda akan memiliki tubuh abadi, hanya dengan begitu anda dapat memasuki kolam ascension. Ingat ini, Su Fang meninju tinjunya. Sepertinya kita perlu memasuki kolam ascension, membersihkan akar roh kita, dan memiliki tubuh abadi. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar memasuki ascension pool. Itu masuk akal. Kalau tidak, akan terlalu mudah bagi kita untuk memasuki dunia besar hanya dengan beberapa ki abadi dan tubuh abadi. Mereka berenam dengan cepat mengitari prasasti batu itu. Di belakang mereka ada immortal ki yang lebih tebal. Dari waktu ke waktu, akan ada gelombang ki abadi yang unik. Mereka tidak dapat melihat saluran atau ruang apapun di depan mereka. Ketika mereka melangkah ke dalam ki abadi yang melonjak, mereka langsung menemukan diri mereka berada di ruang misterius yang penuh dengan ki abadi. Ini pasti ascension pool yang sebenarnya. Ada juga banyak saluran immortal ki di depan mereka. Ini pasti saluran yang mengarah ke dunia besar dari ascension pool. Akar roh harus berada di suatu tempat di saluran tersebut. Namun mereka tidak langsung membuka saluran tersebut. Ada banyak rangka di depan mereka. Beberapa mayat baru saja mati, dan terdapat banyak rangka. Orang-orang ini pasti sudah mati di sini sebelum mereka dapat menemukan akar roh. Wuz, gelombang. Tiba-tiba, dua orang penggarap terbang keluar dari salah satu saluran di depan mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan nada meremehkan, Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak dapat menemukan akar roh, kamu akan terjebak di sini selamanya. Kolam kenaikan adalah tempat yang tidak bisa kembali. Hanya dewa yang bisa meninggalkan tempat ini. Hanya apengingat cepat. Jika anda menemukan akar roh, jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Temukan tempat tersembunyi untuk menyatu dengannya. Jika tidak, jika seseorang melihatnya, mereka akan mencoba mengambil akar roh. Setengah dari orang yang meninggal di sini mati seperti ini. Jangan sia-sia, jika mereka ingin berurusan denganmu dan aku, kita akan mendapat masalah besar. Orang lain di sebelahnya tidak memberikan wajah apapun pada kenamnya. Kedua kultifator yang kuat memasuki saluran lain dengan senyuman aneh. Li Hauji memandang semua orang dengan heran. Kolam Ascension sangat berbahaya. Ada begitu banyak rangka di sini. Itu sebabnya kami tidak takut dengan para pembudidaya ini. Kata Kura-Kura abadi dengan nada meremehkan. Bagaimanapun, dialah yang paling kuat. Menguasai. Saat dia mengambil langkah maju dan mendekati saluran tersebut, Mini Universe Immortal Pot tiba-tiba berkata, Masing-masing saluran kenaikan ini dapat mengarah ke dunia besar. Pikirkan baik-baik sebelum Anda masuk. Jika tidak, Anda akan pergi ke beberapa dunia besar asing yang tidak Anda kenal. Kamu tidak ingin pergi ke sana. Su Fang mendengarnya dan berkeringat dingin. Saya telah memikirkan hal ini. Anak bintang tujuh membawa Huang Lingyao dan Seng Changsheng ke dunia besar Sianao. Saya khawatir orang ini akan memiliki sarana untuk pergi ke dunia besar Yuan tempat Holy berada. Yuan Ling berkata, Guru, mengapa Anda tidak pergi ke dunia surgawi dakian di mana saya berada? Itu karena saya mengenal tempat itu dengan sangat baik. Namun, saya tidak tahu banyak tentang dunia besar Yuan. Saya tidak dapat membantu Anda di sana. Itu bukan masalah. Aku punya alasan untuk pergi ke dunia besar Yuan. Saat itu, anak bintang tujuh membunuh Holy. Aku memperoleh jimat abadi dari mayatnya. Dengan jimat abadi ini, aku bisa mendekati keluarga Holy dan beritahu mereka siapa yang membunuhnya. Mereka kemudian dapat menangani anak bintang tujuh. Nak, ini ide yang bagus. Kamu bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu tidak hanya bisa tinggal di dunia besar Yuan, tapi kamu juga bisa menggunakan kekuatan di belakang Holy untuk menangani anak bintang tujuh untukmu. Penguasa lima racun sangat memuji. Semuanya, bagaimana kalau kita pergi ke dunia besar Yuan? Untuk menghormati semua orang, Su Fang mulai memandang semua orang. Penguasa lima racun segera berkata, kami tidak tahu apapun tentang dunia hebat. Bukan ide terbaik untuk bertindak sendiri. Lebih baik pergi ke dunia besar Yuan bersama-sama. Satu orang lagi berarti satu penolong lagi. Yang lain tidak keberatan. Su Fang mengeluarkan jimat yang tersegel di tubuhnya. Itu ditinggalkan oleh Holy setelah dia meninggal. Dari jimat ini, dia bisa merasakan aura kehidupan dan kekuatan dunia yang sedikit melimpah. Itu seharusnya menjadi aura dunia hebat. Dengan kata lain, itu adalah aura dunia besar Yuan. Setelah sedikit menyerap aura dunia besar dari jimat dan menangkap aura dunia besar Yuan, dia datang ke depan lorong bersama semua orang. Kemudian, dia melepaskan perasaan terkejutnya. Ada lusinan lorong di depan mereka. Jika para kultifator yang tidak mengetahui cerita di dalamnya dengan santai masuk, mereka akan masuk ke dunia besar yang asing. Itu adalah jalur kenaikan dunia besar Yuan. Satu jam kemudian, kesadarannya kembali. Su Fang menunjuk ke salah satu lorong dengan heran dan mengajak semua orang masuk. Begitu mereka memasuki jalur kenaikan, mereka berenam merasa sulit untuk bergerak. 865. Sulit untuk bergerak maju. Inilah yang dirasakan manusia. Namun, ketika mereka berenam memasuki jalur kenaikan, mereka merasa seperti telah jatuh dari surga ke neraka. Lorong kenaikan dibentuk oleh pola dan substansi abadi misterius yang tak terhitung jumlahnya. Aura di dalamnya berasal dari dunia besar, namun aura dunia kecil telah memadat menjadi substansi. Alasan utama mengapa sulit untuk bergerak maju adalah karena ki abadi. Belenggu di lorong itu benar-benar berbeda dari dunia kecil. Seseorang harus menggunakan immortal ki untuk mengaktifkan kekuatan hidup mereka yang kuat. Demikian pula, tanpa tubuh roh abadi yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun, ia tidak dapat bekerja dengan ki abadi untuk melewati lorong tersebut. Setiap orang mengalami penindasan dan mengaktifkan ki abadi yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan yang secara bertahap melampaui tubuh fana mereka, mereka berjalan lebih jauh ke dalam lorong. Lorong kenaikan dipenuhi dengan sejumlah besar cahaya abadi yang berkilauan atau banyak penghalang yang saling berpilin seperti adonan goreng. Bahkan artefak dao tidak dapat menembus jalur kenaikan. Konsumsi ki abadi terlalu mengejutkan. Ki klasik dari dunia kecil di dantianku juga tidak berguna. Setelah berjalan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Li Hao Ji memandang mereka dengan sangat kelelahan. Dia memiliki buku surgawi penindasan elemental dan transformasi monster. Dia telah menyatu dengannya selama bertahun-tahun dan juga seorang pengambil kesengsaraan. Namun, dia tidak bisa menerimanya di jalur kenaikan. Jelas sekali betapa sulitnya hal itu. Saya sekarang mengerti mengapa yang abadi mengatakan bahwa saya menyianyikan ki abadi di mini universe C Immortal Flush. Ternyata ki abadi sangat penting di kolam kenaikan jurang surgawi. Meskipun ada ki abadi di jalur kenaikan, semuanya berada di dalam penghalang dan tidak dapat diserap. Banyak kultifator yang roboh di jalur kenaikan karena hal ini. Untungnya, semua orang telah berada di dunia kecil selama bertahun-tahun. Kami telah menyerap esensi keabadian, pil abadi, dan sumber daya lainnya. Kami masih dapat bertahan. Su Fang memandang Li Hao Ji. Meski lelah, dia masih bisa bertahan. Yang lainnya juga berjalan maju selangkah demi selangkah. Setelah melewati lapisan penghalang, mereka tidak bisa lagi merasakan aura dunia kecil. Mereka merasa bahwa dunia kecil telah menghilang setelah memasuki jalur kenaikan, meninggalkan belenggu dunia besar dan kekuatan rumit yang tak terlukiskan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh para penggarap yang naik dari alam bawah. Hampir tiga bulan kemudian, mereka berenam telah menghabiskan sejumlah besar energi, baik dari tubuh maupun pikiran mereka. Mereka harus menopang penghalang jalur kenaikan dengan kedua tangan untuk terus berjalan. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka saat mereka menatap ke depan. Kedalaman terowongan sebenarnya adalah ruang yang mendekati keadaan vakum. Tidak ada substansi di ruang ini, dan dari waktu ke waktu, hanya Spirit Key yang akan meledak di dalamnya. Ada juga beberapa arus Spirit Key yang berputar-putar yang melintas. Selain itu, gelembung yang dibentuk oleh cahaya spiritual tiba-tiba muncul dari dasar ruang dan naik ke atas ruang dengan kecepatan berbeda. Pada saat ini, Mini Kosmos Immortal Pod mengirimkan transmisi suara. Tuan, ini adalah kolam kenaikan di mana akar spiritual berada. Gelembung-gelembung itu akan muncul dari waktu ke waktu dan mengambil akar spiritual. Kemudian, mereka akan menyatu dengan akar spiritual di dalam gelembung. Setelah akar spiritual menyatu, gelembung-gelembung itu akan menyatu. Akan secara otomatis menunjukkan arah dan membawa penggarap keluar dari kolam ascension ke sudut dunia besar keberuntungan Yuan. Su Fang kemudian menceritakan hal ini kepada para ahli di sekitarnya, dan semua orang segera berjalan berdampingan ke dalam kolam kenaikan. Saat dia tiba di ascension pool, dia merasa bahwa itu adalah dunia besar yang dipenuhi dengan Immortal Ki. Tidak ada jejak aura atau ketidakmurnian dari dunia kecil. Mereka berenam tidak bisa bernapas karena tubuh mereka bukanlah tubuh abadi yang sebenarnya. Mereka hanya memiliki sebagian dari garis keturunan roh abadi, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan energi roh abadi yang sebenarnya. Mereka terus mengaktifkan energi roh abadi di tubuh mereka, dan semua orang berjalan maju dengan hati-hati. Perhatian mereka terfokus pada gelembung yang meningkat. Tiba-tiba Bai Ling melihat sesuatu. Semua orang menoleh dan melihat seorang kultifator di dalam gelembung melayang ribuan kaki di atas mereka. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya abadi, dan pola abadi saling terkait. Jelas sekali bahwa dia telah memperoleh akar spiritual dan menyatu dengannya untuk mendapatkan tubuh roh abadi yang nyata. Ini memberi motivasi tak terbatas kepada semua orang, dan mereka semua menatap gelembung itu. Itu di sini. Sebuah gelembung terbang keluar dari batas yang tidak dapat mereka lihat dasarnya. Di dalamnya ada cahaya spiritual abadi sepanjang setengah kaki yang setebal jari. Akar rohani. Penyu abadi berseru kaget. Sufang memandang semua orang dan akhirnya memandang Li Hauji. Saudara Li, pergilah dulu. Setelah akar spiritual menyatu, tidak perlu menunggu sisanya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Di antara mereka berenam, Li Hauji adalah yang terlemah. Tingkat kultifasinya sama dengan Sufang, dan dia bahkan tidak berada di alam surgawi terbang. Dia tidak ragu-ragu. Setelah membungkuk kepada semua orang, dia mengaktifkan artefak daunnya dan berlari ke depan. Setelah menghabiskan setengah dupa, Li Hauji akhirnya berhasil menyusul gelembung itu di bawah tatapan penuh harap semua orang. Dia berhasil memasuki gelembung dan menyedot akar spiritual ke dalam tubuhnya. Dia perlahan-lahan naik ke udara dengan gelembung tersebut, dan kemudian melepaskan sinar cahaya untuk melepaskan saintes Ao Zen. Dia ingin membantu Ao Zen menyerap akar spiritual dan menjadi abadi. Semua orang terus menunggu. Segera, tiga gelembung dengan akar spiritual muncul. Sufang meminta Ao Zen, Bai Ling, dan penyu abadi untuk pergi duluan. Akar spiritual yang lain muncul. Penguasa lima racun dan penguasa bulu hijau melihat gelembung lain muncul dari sisi lain. Wah, gelombang. Tetapi, dari samping, seorang pria dengan kehadiran ki artefak daun muncul. Dia melangkah ke dalam gelembung terlebih dahulu dan mengambil akar spiritual. Dia dengan dingin menatap mereka bertiga. Kamu masih jujur. Aku bukan seseorang yang bisa kamu sakiti. Ki spiritual dari akar spiritual ini sangat mengejutkan. Ini adalah akar spiritual yang bagus, dan dapat memiliki tubuh abadi yang mengejutkan. Seseorang memang memata-matai kita. Penggarap yang bisa datang ke sini tidaklah sederhana. Jika mereka tidak memiliki artefak daun, mereka punya metode lain. Juga, mereka mengatakan bahwa akar spiritual itu berbeda. Saat penguasa lima racun selesai berbicara, Sufang segera mengaktifkan kemampuan lingkaran besarnya. Benar saja, ki spiritual dari akar spiritual ini sangat tenang. Ini karena energinya tidak mengandung kotoran, yang berarti ki spiritualnya sangat bersih dan berlimpah. Dia kemudian merasakan akar spiritual orang lain. Apakah itu ki spiritual, ki spiritual, atau aura tubuh? Terdapat perbedaan yang jelas. Ternyata akar spiritualnya sangat berbeda. Dia memandang tuan bulu hijau dan penguasa lima racun. Senior, kebanyakan kultifator ingin mendapatkan akar spiritual yang sempurna dan membersihkan sum-sum untuk memiliki tubuh yang sempurna. Kita tidak perlu peduli. Mari kita menjadi abadi dulu. Jika kita harus mendapatkan akar spiritual yang baik, kita harus berjuang dan merebutnya. Saya percaya bahwa ketika kita pergi ke dunia besar, kita akan bisa mendapatkan tubuh abadi yang kuat melalui kultifasi. Ya, budidaya tidak bergantung pada harta atau sumber daya. Ini terutama bergantung pada diri sendiri. Penguasa lima racun dan penguasa bulu hijau menganggup pada saat yang bersamaan. Mereka melepaskan cahaya terang dan mencari sekeliling. Segera, dua gelembung muncul, satu di depan dan satu lagi di belakang. Mereka kebetulan memiliki akar spiritual. Penguasa bulu hijau dan penguasa lima racun tidak ragu-ragu dan bergegas maju. Kaisar Vermillion, Yang Mulia Monster Pencapai Langit, Goblin Wuling, Naga Bumi Sembilan Segmen, Raja Monster Berkepala Sembilan, Raja Monster Brute Force. Kalian enam raja goblin besar, saya akan membiarkan kalian mendapatkan akar spiritual di sini terlebih dahulu. Sedangkan untuk goblin besar lainnya, ketika saya pergi ke dunia besar dan memiliki kekuatan tertinggi, saya pasti akan membantu anda mengembangkan tubuh abadi. Ternyata Su Fang tetap tinggal untuk tujuan lain. Dia melepaskan enam lampu iblis, dan enam big goblin muncul dalam bentuk manusia. Setelah membungkuk kepada Su Fang, mereka membuka mata dan melihat gelembung di sekitarnya. Segera, mereka memasuki gelembung satu persatu dan menyatu dengan akar spiritual. Saat Su Fang terakhir kali masuk ke dalam gelembung, diperkirakan sebulan telah berlalu sejak Li Hauji. Akar Rohani Mengambang di dalam gelembung, Su Fang tidak mengkhawatirkan bahaya apapun. Itu karena begitu dia memasuki gelembung dan meraih akar spiritual, gelembung itu jelas akan membelenggu dirinya sendiri. Kolam kenaikan tidak terlihat, melindungi mereka yang memperoleh akar spiritual. Meskipun Su Fang sangat ingin mendapatkan tubuh abadi yang sejati, dia terlebih dahulu melepaskan persepsinya untuk merasakan akar spiritual. Yang pertama adalah segel. Itu tidak terlalu kokoh, tapi itu menyegel kekuatan di dalamnya. Dia bisa melihat tanda abadi pada segelnya. Di dalam segel itu terdapat energi kehidupan alami yang mengandung aura tingkat tinggi, serta ki abadi murni yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu benar-benar berbeda dari ki abadi dari item Dao. Itu seperti perbedaan antara ki sejati dan ki alami. Jelas sekali, akar spiritual tidak dilahirkan secara normal. Mereka lahir dari semacam keinginan dari ascension pool. Itu diciptakan khusus untuk memungkinkan mereka yang naik membentuk tubuh abadi dan menjadi abadi. Pot abadi alam semesta kecil memberitahu Su Fang bahwa ki abadi di dalam akar spiritual adalah energi abadi. Itu juga merupakan ki sejati dari makhluk abadi. Itu adalah ki sebenarnya dari dunia besar yang terbentuk melalui kondensasi. Jadi itu saja. Hanya ada dua kekuatan yang jelas dalam akar spiritual, energi abadi dan energi kehidupan yang kuat. Kekuatan misterius lainnya sangat kabur. Mereka mungkin mengandung banyak kekuatan esoterik. Dengan tingkat kultivasi saya, saya tidak dapat merasakan apa yang ada di dalam akar spiritual. Akar spiritual adalah, mari kita gabungkan terlebih dahulu. Dia membuka mulutnya dan menyedot akar spiritual ke dalam tubuhnya. Kemudian, di ascension pool yang luas dan kosong ini, dia melepaskan segel di tubuhnya. Dengan tubuh dan tingkat kultivasi ascension tahap 10, dia menyambut baik pembersihan akar spiritual. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Saat akar spiritualnya meleleh, terjadi dampak yang kuat. Energi abadi dalam akar spiritual tampaknya tidak banyak. Namun, saat masuk ke tubuhnya, terjadi hantaman yang begitu kuat. Mungkin karena Sufang masih manusia biasa. Jika diabadi, tidak akan banyak perubahan. Meridian, tulang, dan darahnya semuanya berada di bawah pengaruh energi abadi. Kotoran di placenta keluar dari kulitnya selapis demi selapis, berubah menjadi partikel hitam yang tersebar di sekitar Sufang. Menahan rasa sakit dan kesenangan, Sufang melihat kulitnya terbakar akibat benturan dan mulai mengelupas. Dagingnya terbakar, tulangnya patah, dan meridiannya kosong. Setelah ledakan energi abadi mencapai keadaan ini, gelombang energi kehidupan lainnya dari esensi darah abadi memberi Sufang perasaan yang jelas dan nyaman. Itu meledak dari dalam tubuhnya dan melonjak ke daging, meridian, dan tulangnya. Kulit yang mengelupas mulai membentuk pola abadi. Kulit putih seperti batu giyok tumbuh. Meridian, tulang, daging, dan darahnya juga mulai berkembang pesat. Pada saat yang sama, celah ilahi dalam pikirannya digantikan oleh energi abadi. Karena sudah terlambat, ketika energi abadi menggantikan batas celah dewa, dia tidak dapat mengendalikannya. Bukaan ilahi hampir meledak karena energi abadi terlalu kuat dan batasnya terlalu biasa. Untungnya, dia menemukannya tepat waktu dan memasang segel baru dan kuat untuk melindungi celah ilahi. Energi kehidupan dan energi abadi juga melonjak ke yang bayinya, memberikan ilusi pada roh primordialnya bahwa ia melonjak. Saat ini, Su Fang hampir lupa menjaga sekelilingnya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada akar spiritual yang ditanam di tubuhnya. Ketika dia melepaskan kekuatan lingkaran besar, dia tidak menyangka bahwa kekuatan lingkaran besar sepertinya akan dimulai lagi. Indranya bisa menembus sangat jauh. Tiba-tiba, dia menemukan ada gaya isap dari batas atas, menyedot dia dan gelembung di dalamnya. Dia dengan cepat menelan pil abadi. Setelah memasuki kekuatan isap, dia tiba-tiba merasa seperti memasuki sumur kuno. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, dan tidak ada aura familiar. Menetes. Suara aneh tiba-tiba datang dari batas dan kekuatan isap. Su Fang melihat gelembung itu menghilang. Dia berada di tanah yang penuh dengan kabut abadi. Di sekelilingnya ada kabut abadi atau awan abadi. Dia mendesak enam wasiat. Kemarilah. Menguasai. Tiba-tiba ada gerakan di sekelilingnya. Ternyata ada enam big goblin dengan cahaya abadi yang mengejutkan. Mereka terbang, dan masing-masing memiliki pola abadi di tubuh dan mata mereka. Mereka semua menjadi abadi. Su Fang menyedotnya ke dalam pot abadi langit dan bumi kecil. Setelah naik, dia tidak tahu apa yang akan dia temui. Memiliki yayasan adalah cara terbaik. Dia membiarkan ke enam goblin besar menyerap pil abadi dan sumber daya dari dunia besar lainnya. Baru setelah itu dia menghubungi Bai Ling, Penyu Abadi, Li Hao Ji, Penguasa Lima Racun, dan Raja Bulu Hijau. 866. Berkat kekuatan lingkaran besar, dia bisa merasakan aura mereka datang dari kedalaman dimensi misterius. Saat Su Fang terbang ke depan, dia tidak merasakan perbedaan apapun dari biasanya. Namun, dia sekarang bisa mengendalikan energi roh abadi di dalam dirinya. Dia bahkan tidak perlu menekan kekuatan obat dari pil abadi. Selanjutnya, dia bisa menyerap energi roh abadi di udara. Kekal. Jadi, inilah artinya menjadi abadi. Indera dan tubuh kedagingan Su Fang telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Dia sekarang dapat melepaskan satu serangan tinju yang dapat melenyapkan jutaan penggarap dari dunia Dewa Purba. Jika dia melawan Jing Sui Feng secara langsung, dia bisa menggunakan tangan kosongnya untuk melawan item Dao. Tuanku, ini adalah sudut dunia kemakmuran Yuan, katanya. Bisa dibilang itu adalah bagian dari pesawat. Meskipun pot abadi langit dan bumi mini berasal dari dunia abadi dakian, ia memiliki pemahaman tentang dunia keberuntungan Yuan dan dunia lainnya. Ia melanjutkan, dunia besar berbeda dengan dunia kecil. Dunia kecil merupakan gabungan dari sejumlah besar wilayah bintang. Setiap wilayah bintang memiliki sejumlah besar bintang. Setiap bintang adalah dunia kecil yang diciptakan oleh nenek moyang manusia dan generasi kultifator. Tetapi di dunia besar, ini adalah sistem planet yang sangat luas, juga dikenal sebagai kosmos berbintang. Ini adalah alam semesta tempat planet-planet berada. Di dalam sistem planet yang luas itu, terdapat banyak alam eksistensi, yang masing-masing dipisahkan oleh sungai berbintang. Sistem planet, parit surgawi, dan kekuatan alam lainnya. Beberapa di antaranya sangat dekat satu sama lain, sementara yang lain sangat jauh. Faktanya, dibutuhkan sistem planet yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai dunia besar lainnya. Pesawat adalah dunia besar, dan di dalam pesawat itu terdapat organisasi yang tak terhitung jumlahnya, serta dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dunia abadi dibangun di dalam alam eksistensi. Bisa berupa sistem planet kecil, atau alam eksistensi kecil. Atau bisa juga alam eksistensi kecil. Bisa berupa pulau, pegunungan, gunung berapi, dataran es, gurun, negeri iblis, tanah iblis, tanah malang, tanah roh, sungai, dan lautan. Benar, kata Yang Ki. Setiap alam eksistensi memiliki dunia abadi yang tak terbayangkan. Saya yakin hal yang sama terjadi di alam Yuan Lu. Selamat, Tuanku. Anda telah menjadi abadi, dan dengan seni energi kelas abadi Anda, Anda telah melampaui sebagian besar asjendan. Saat ini, saya hanya memiliki tubuh ilahi, tetapi tingkat kultivasi saya belum mencapai tingkat abadi. Saya masih berada di alam transformasi bulu level 10, tetapi aura terobosan terus melonjak. Setelah kamu menyerap akar spiritual, kamu dapat segera melangkah ke alam peri. Kamu juga akan melewati tahap bencana pertama, tahap bencana kedua, dan tahap bencana ketiga dalam waktu singkat. Kamu akan melampaui alam setengah tubuh dan menjadi seorang virtual kekal. Maya abadi. Alam abadi transendensi adalah alam abadi virtual, yang juga merupakan alam abadi pertama di dunia besar. Para ascender datang ke dunia besar, memadatkan esensi mereka dan memurnikan sum-sum mereka, membentuk tubuh abadi. Benar-benar. Maya abadi. Jadi ini adalah alam keabadian yang pertama. Bayangan setan hijau tiba-tiba muncul dari kabut abadi di depannya. Anak. Apakah kamu baik-baik saja, Raja Raja Walis Senior? Sufangda bertanya dengan penuh semangat. Raja Greenfeeder tersenyum. Aku baik-baik saja. Baru sebulan sejak aku menjadi abadi. Saat kamu tidak muncul, aku penasaran dan memutuskan untuk melihatnya. Wah, mulai saat ini, kita harus sangat berhati-hati. Mengapa? Ini hanyalah pintu keluar dari ascension pool, kata Raja Greenfeeder. Kami bahkan belum memasuki dunia besar. Sudah ada lebih dari 100 ascendan yang menunggu di perbatasan. Penyu abadi dan aku telah mengawasi mereka. Jika kami menemukan salah satu dari mereka yang memiliki harta karun, kami pasti akan melakukannya. Cobalah untuk mengambilnya. Tidak ada makhluk abadi yang mengendalikan tempat ini. Kudengar makhluk abadi harus menunggu 100 tahun untuk sampai ke pintu keluar kolam kenaikan. Saat ini, baru sekitar 10 tahun berlalu. Tidak ada makhluk abadi di sini, jadi pembunuhan bisa terjadi kapan saja. Jangan khawatir, kata Raja Greenfeeder. Yang harus kami lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Jika seseorang mencoba menimbulkan masalah, kami tidak mudah menyerah. Siapa sangka Raja Greenfeeder akan mengungkap kabar mengejutkan seperti itu. Bagaikan baskom berisi air dingin, harapan Sufang terhadap dunia besar padam tanpa ampun. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan penguasa lima racun, penyu abadi, Li Hao Ji, dan Bai Ling. Ketika mereka terbang keluar dari kabut abadi, mereka melihat lebih dari 100 dewa duduk bersila di atas bebatuan. Tentu saja, sebagian besar berada di bawah bebatuan. Para ascendan yang bisa menginjak bebatuan semuanya sangat kuat. Mereka berenam tidak ikut bersenang-senang untuk menghindari masalah. Di perbatasan kabut abadi, mereka bersandar di dinding dan duduk berbaris. Pil abadi adalah sumber daya terbaik saat ini. Anda tidak perlu khawatir kekurangannya. Cukup untuk kita gunakan untuk sementara waktu. Kita bisa memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak di masa depan. Saya masih punya banyak sumber daya dari dunia besar. Setiap orang diam-diam mengambil sumber dayanya sendiri. Sufang dan Li Hao Ji memiliki sumber daya paling banyak, diikuti oleh penguasa lima racun. Sufang sendiri yang memiliki sumber daya paling banyak. Dia memberi masing-masing 10 pil dewa, dan juga memperingatkan Li Hao Ji untuk tidak mengalami kesengsaraan. Jika dia melakukannya, itu akan menimbulkan masalah. Begitu saja, mereka berenam menjauhkan diri dari masalah. Dari waktu ke waktu, mereka akan bertemu dengan beberapa ascendan yang pada akhirnya akan binasa. Sebagian besar seni energi di dunia kecil ini tidak dapat dikembangkan. Hanya sihir daois tanpa batas dan kitab suci asal dewa kaisar sage yang dapat dikembangkan. Kodeks surga iblis, awan api ilusi, dan pencerahan sejati dari gunung berkabut semuanya adalah seni energi kelas abadi. Namun, yang paling penting adalah transformasi sembilan yang sembilan. Tahun demi tahun berlalu, mereka berenam menjauhkan diri dari masalah, dan terus tumbuh lebih kuat, memperkuat tubuh abadi mereka dan membangun kekuatan abadi dalam jumlah yang mengejutkan. Kekuatan dewa disebut kekuatan abadi, dan dapat dianggap sebagai energi sejati. Namun, energi itu puluhan ribu kali lebih kuat dari energi sejati dari dunia fana. Aku tidak pernah menyangka kalau perpaduanku dengan ketel abadi kosmos kecil akan mencapai tingkat setinggi itu. Dulu di dunia kecil, aku hanya bisa mencapai tingkat kelima. Tapi tak lama kemudian, aku akan bisa menyatu sepenuhnya dengan A item Dao ini adalah salah satu transformasi terbesar dari kenaikan abadi. Pagoda 6 Jalan Suan Huang sekarang berada di puncak tingkat kerajaan, begitu pula pedang cahaya bintang dan labu roflame klut. Setelah aku meninggalkan kolam kenaikan, aku akan meningkatkan ketiganya ke tingkat abadi. Saat dia mengembangkan seni energinya, Su Fang terus menyatu dengan berbagai harta magis. Kekuatan keseluruhannya meningkat pada tingkat yang gila. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia merasakan beberapa fluktuasi yang familiar. Melihat lebih dalam, dia menemukan bahwa meridian yang ke-15 telah terbentuk, dan meridian yang ke-14 menuangkan kekuatan yang ke dalamnya. Dengan meridian yang ke-15, keseluruhan kekuatan Su Fang semakin diperkuat. Sepertinya kelahiran meridian yang tidak ada hubungannya dengan kenaikan abadi. Kenaikan abadi mengubahku dari manusia fana menjadi abadi, dan aku seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan transformasi ini, aku seharusnya bisa membentuk lebih banyak meridian yang. Tapi sekarang, meridian yang terhubung dengan pengembangan transformasi 9 yang 9. Besarnya kekuatan yang yang dipupuk seseorang menentukan jumlah meridian yang yang dapat dibentuk. Energi sejati murni saja tidak dapat melakukan apapun terhadap meridian yang. Dia fokus pada budidaya meridian yang ke-15, dan kecepatan budidayanya meningkat sekali lagi. Selanjutnya, dia menyerapki abadi dari Ascension Pool dengan kecepatan yang hampir sama cepatnya dengan saat dia berkultivasi di dunia kecil. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kecepatannya begitu mengejutkan? Hanya setelah merasakannya dengan cermat barulah dia menyadari bahwa itu karena pecahan dunia. Bunga batu teratai emas berputar dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Berubah dari manusia biasa menjadi abadi, sufang seratus kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi bunga teratai emas hanya dua kali lebih cepat. Dari sini, orang dapat melihat betapa sulitnya mengolah fragment dunia. Peningkatan satu kali saja memungkinkan fragment dunia menyerap energi sebenarnya di dalam tubuhnya, dan kecepatan sufang dalam menyerapki abadi dari dunia besar melebihi kecepatan orang lain. Fragmen dunia berubah sedikit demi sedikit, dan sufang telah mencapai ketinggian yang mengejutkan. Itu benar, setelah menjadi seorang imortal, apakah aku bisa memasuki alam sein asal dan melihat penampilan aslinya? Apakah aku bisa bertemu dengan senior misterius itu? Tiba-tiba, dengan senyuman penuh harap, dia melepaskan seutas roh primordialnya. Itu mengalir di sepanjang permukaan cermin alam suci asal, dan menetes ke dalam cermin seperti setetes air. Pada saat ini, dia sampai di dunia merah yang dikenalnya. Ketika dia mendarat, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih berada di bawah belenggu yang mengejutkan, tapi itu sedikit lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa sedikit menggerakkan pergelangan tangan dan jarinya, dan dia juga bisa mengambil langkah kecil. Pada kecepatan ini, dia tidak mungkin menemukan rahasia cermin kuno. Apakah cermin kuno itu benar-benar artefak dewa yang legendaris? Sangat tidak berdaya, dia hanya bisa melepaskan kesadarannya untuk merasakan wanita misterius itu. Semua fantasi dan ekspektasi sebelumnya dipadamkan dengan kejam. Setengah jam kemudian, sembilan yinki wanita misterius itu menyapu dengan akrab. Jadi kamu telah menjadi peri. Kamu memang berbakat untuk melangkah ke dunia makro di alam transformasi bulu tingkat ke-10. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit orang yang mencapai sebanyak kamu. Setiap salah satu dari mereka telah menjadi master tertinggi atau raja di dunia makro setelah naik. Anda juga akan menjadi master tertinggi di dunia makro di masa depan. Su Fang sangat rendah hati. Masih banyak hal yang harus aku kerjakan. Senior, sejak aku datang ke dunia besar, bolehkah aku bertemu denganmu dan membiarkan dua cermin kuno itu bergabung? Pertanyaan ini muncul di benak Su Fang, terutama setelah dia naik. Setelah beberapa saat, saat Su Fang merasa cemas, suara wanita misterius itu perlahan terdengar. Apakah menurutmu dunia besar itu sangat kecil? Apakah menurutmu aku hanya seorang abadi? Jika kamu ingin menggabungkan dua artefak ilahi, kamu tidak bisa begitu saja menjadi seorang abadi. Kamu hanyalah eksistensi rendahan di dunia besar. Dunia sekarang, tahukah anda berapa banyak realm lord, kaisar abadi, dan penguasa kuat yang ada di kedalaman dunia besar? Senior berarti aku hanya bisa melihatmu setelah aku menjadi kaisar abadi, kaisar abadi, penguasa, dan penguasa alam. Saat kamu mencapai alam itu, kamu tidak perlu bertanya padaku. Kamu akan tahu kapan kita bisa bertemu, dan dalam kondisi apa. Ya, junior masih punya satu hal lagi. Senior, aku menggunakan kesengsaraan surgawi untuk terus membersihkan tubuhku, lalu menyerang pecahan dunia, bunga batu teratai emas. Akhirnya, aku bisa menyatu dengan harta karun ini. Aku tidak melakukannya. Berharap bahwa penggabungan dengannya akan memungkinkan budidaya Su Fang saya mengalami transformasi besar. Saya bahkan bisa bergerak dengan kecepatan yang sama dengan dewa di langit berbintang dunia kecil. Kontrol saya terhadap bintang-bintang juga setara dengan dewa. Kamu benar-benar banyak akal. Tidak heran kamu bisa menjadi seorang imortal hanya dalam 600 tahun budidaya. Hanya sedikit orang yang mampu melakukan itu sejak zaman kuno. Fragmen dunia adalah harta yang tiada taranya. Itu adalah sesuatu yang setiap orang bisa lakukan. Keinginan abadi yang kuat setelah menjadi seorang ahli. Melalui pecahan dunia, kamu dapat berdiri bersama dengan bintang-bintang di langit dan bumi. Saat kamu berkultivasi di alam abadi, perlahan-lahan kamu akan memahami misteri pecahan dunia. Ini adalah keberuntungan karmamu, kekuatan yang kamu peroleh melalui usahamu sendiri. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Dengan pecahan dunia seperti itu, aku tidak bisa memprediksi seberapa banyak yang akan kamu capai di masa depan. Aku harap lain kali aku melihatmu, kamu akan menjadi lebih kuat dan tidak hanya memiliki 15 meridian yang wanita misterius itu tiba-tiba menghilang. Senior, siapa yang mengira dia akan menghilang dengan energi sembilan yin? Jelas sekali, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membuat wanita itu menunjukkan dirinya lagi. Setelah meninggalkan alam sage kekacauan purba, dia bergabung kembali dengan jati dirinya dan terus mengembangkan seni energinya dan menyatu dengan harta magis. 867. Sepuluh tahun sepertinya telah berlalu dalam sekejap mata, namun sebenarnya sangat lambat. Pertama, dia ingin melihat dunia besar Yuan Lu. Dia ingin keluar dari Aschen Xion Pool. Yang tersisa hanyalah budidaya. Kenamnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkuat diri. Mereka menyerap tubuh roh abadi di kolam kenaikan, membersihkan tubuh abadi mereka, dan memadatkan kekuatan abadi. Menggabungkan dengan spirit root hanyalah langkah pertama. Akar roh juga dikenal sebagai akar abadi. Setelah menyatu dengan akar roh, bagian yang sangat penting adalah membersihkan kotoran dan ki sejati dari dunia kecil, menelannya, dan mengeluarkannya. Kemudian, mereka akan memadatkan kekuatan abadi di inti emas. Selain Li Hao Ji dan Su Fang, mereka berempat adalah dewa virtual. Mereka telah menjadi makhluk abadi. Mereka masih perlu memadatkan kekuatan abadi. Diperkirakan mereka tidak akan memiliki cukup kekuatan abadi dalam sepuluh tahun ke depan. Jika mereka tidak dapat mengumpulkan cukup kekuatan abadi, mereka akan mati ketika pergi ke dunia besar keberuntungan Yuan. Siapa yang tahu apa yang ada di balik Ascension Pool? Mungkin sudah waktunya untuk segera dibuka. Banyak petani berkumpul di lereng gunung tertinggi. Su Fang tercengang. Saya tidak menyangka akan ada lebih dari 300 makhluk abadi di sini. Ratusan makhluk abadi telah naik dalam 100 tahun. Tampaknya banyak pembudidaya telah berhasil datang ke dunia besar. Pada saat itu, penguasa lima racun, Raja Bulu Hijau, Li Hao Ji, Penyu Abadi, dan Bai Ling semuanya berhenti berkultivasi. Setelah semua orang bangun, mereka secara alami mengendalikan roh abadi ki di sekitar mereka. Terlebih lagi, semua orang seringan burung layang-layang. Tidak ada lagi belenggu. Jika mereka kembali ke dunia kecil dalam keadaan ini, mereka akan mampu membunuh makhluk abadi dari dunia bawah. Bahkan anak bintang tujuh dan guru abadi lengsin harus menerima nasib mereka. Beberapa dari mereka mendekati kerumunan dan diam-diam mengikuti di belakang kelompok tersebut. Bai Ling berkata nakal, ada begitu banyak orang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Dao Iblis, Dao Jahat, dan bahkan Iblis Abadi. Su Fang diam-diam terkejut. Kenapa aku merasa beberapa dari mereka memiliki aura wilayah bintang kita? Bukankah semua penggarap di sini berasal dari dunia biduk? Panci abadi langit dan bumi kecil berkata, Guru, saya tahu sedikit tentangnya. Saya mendengar dari makhluk abadi bahwa kolam kenaikan jurang surgawi sangat besar dan misterius. Letaknya di puncak berbagai galaksi di dunia kecil. Itu sepertinya banyak ruang di dalamnya yang terhubung. Beberapa ascender secara keliru memasuki bagian lain dan memasuki ascension pulse yang berbeda. Saya rasa inilah alasan mengapa ascender dari galaksi lain datang ke sini. Jadi begitu, Su Fang tiba-tiba merasa lega. Sebenarnya dia masih khawatir bertemu dengan ascender lain dari bidang bintang yang sama, terutama musuh. Deng, dengungan, dengungan gelombang. Dia menunggu sekitar satu tahun. Formasi abadi di atas ascension pulse tiba-tiba bergetar, suaranya seperti guntur, mengguncang banyak ascender hingga mereka tidak bisa menahannya, mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Sungguh sebuah unjuk kekuatan. Tiba-tiba, sebuah pintu melingkar muncul di tepi alam surgawi, dan pintu itu menyebar seperti gelombang. Celestial berjalan melewatinya, dan ada sekitar 30 orang. Li Hao Ji terkejut. Mengapa para dewa ini begitu kuat? Mereka merasa sangat berbeda dari dewa yang kita temui dari alam bawah. Ini adalah dunia yang hebat. Makhluk abadi secara alami dapat melepaskan kekuatan sejati mereka. Dewa dari alam bawah tidak memiliki kiabadi. Setiap bagiannya terbuang sia-sia. Beraninya mereka menyianyikannya. Jawab penguasa lima racun. Setelah kemunculan lebih dari 30 dewa, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Namun, beberapa ascender melangkah maju satu demi satu. Hal ini membuat banyak kultifator memahami bahwa para ascender ini pasti memiliki latar belakang yang kuat. Di belakang mereka ada kekuatan di Yuan Fortune Great World. Seperti yang diharapkan, sekitar 50 ascender adalah orang pertama yang meninggalkan ascension pool, membuat para ascender lainnya iri. Kemudian, di bawah pengaruh para dewa, mereka mulai berbaris dan menerima pendaftaran. Mungkin mereka sedang membedakan antara jalan setan, jalan benar, jalan jahat, dan para pemindah. Mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. Su Fang juga menggunakan ki iblisnya dan berubah menjadi seorang kultifator jalur iblis. Dia ingin mengubah penampilannya, tetapi para dewa menggunakan kekuatan yang mirip dengan cermin kebenaran. Hal ini dapat mencegah para penggarap menggunakan keterampilan transformasi tulang, para pemindah tidak dapat menyembunyikan identitas mereka, dan para penggarap jalur jahat tidak dapat menyamarkan diri mereka sebagai penggarap jalan benar. Sangat ketat. Di antara kenamnya, hanya Su Fang dan penguasa lima racun yang mengubah nama mereka. Yang lain mulai menerima pendaftaran dengan nama asli mereka. Su Fang berubah menjadi iblis sejati yang bebas dan tak terkekang. Ketika dia menerima pendaftaran, dia menemukan kekuatan mengejutkan dari dewa. Namun, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang kultifator jalan benar. Setelah dia memasuki transformasi darah iblis mimpi buruk, sifat iblisnya telah meresap ke dalam tulangnya. Pintu keluar dari ascension pool adalah gurun yang luas. Setelah Anda melewati gurun, akan ada kota yang akan membawa Anda ke alam abadi yang paling dekat dengan ascension pool. Ada syarat untuk membawa Anda ke alam abadi yang paling dekat dengan kolam kenaikan, yaitu harta karundao, batu abadi, atau benda spiritual. Anda bisa mendapatkan barang spiritual dan batu abadi dari gurun. Saya berharap perjalanan Anda semua lancar ke alam abadi. Setelah Anda meninggalkan tempat ini, Anda akan terbebas dari alam fana dan menjadi seorang abadi. Ayo pergi! Setelah dewa selesai berbicara, dewa lainnya segera mengendalikan pintu melingkar. Desir! 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 Terlepas dari apakah para ascender mau atau tidak, mereka tidak punya pilihan selain memasuki pintu dan meninggalkan ascension pool. Keenam dari mereka juga mengikuti gelombang terakhir dewa dan pergi. Dalam sekejap, kekuatan dunia, spirit ki, belenggu, dan aura dingin menghantam semua orang. Semua orang melihat sekelilingnya, gemetar. Mereka tidak lagi berada di ascension pool. Sebaliknya, mereka berdiri di dasar punggung gunung yang hampir membeku. Di sekeliling mereka terdapat punggungan es mirip kerangka yang terus memanjang ke depan. Tidak ada kehidupan yang terlihat, dan tidak ada harapan yang terlihat. Adapun di belakang mereka, ada hamparan kabut abadi. Itu adalah kolam kenaikan. Lebih dari 200 ascender merasa kesulitan untuk mengambil langkah pertama. Namun, beberapa masih memilih untuk bersikap realistis dan terbang melintasi langit. Yang lain juga mulai mengaktifkan artefak Dao mereka. Yiran memilih untuk maju. Nak, kemarilah untuk ngobrol. Kebanyakan dari mereka masih menunggu untuk terbiasa dengan aura Yuan Fortune Great World. Yang terbaik adalah berkultivasi di sini terlebih dahulu dan hanya pergi ketika mereka memiliki sejumlah kekuatan abadi. Tiba-tiba, beberapa dewa berjalan mendekat dan berhenti di depan Sufang. Ternyata mereka adalah dewa yang naik dari Dao Iblis. Salah satunya berjanggut lebat dan mengenakan jubah hitam. Dia tidak mengeluarkan artefak Dao miliknya, tetapi aura abadinya cukup untuk menghancurkan serangan apapun. Dia tersenyum dingin pada Sufang. Kamu adalah seorang kultifator Dao Iblis. Bergabunglah dengan kami, setidaknya kita bisa saling menjaga satu sama lain selama ini. Terima kasih atas niat baikmu. Namun, aku masih punya beberapa teman di sini, jadi aku tidak akan merepotkan kalian semua. Sufang menangkupkan tinjunya dan menolak. Iblis berjanggut melanjutkan, ikuti kami dan tinggalkan gurun ini. Semakin banyak orang di sana, semakin baik. Kami memahami gurun ini dengan sangat baik. Dari sini ke kota Ascension Pool, terdapat sejumlah besar tanah terlantar. Sebuah, diam-diam merampas sumber dayapi. Bandit ping kian-kian. Tentara bayaran kaya. Hah. Bermarga pingge. Kebetulan. Neodymium Yu. Tepuk. Memotong. Gurun. Sufang dengan tegas menolak. Kami akan berhati-hati dalam setiap langkah. Namun, semua orang masih merasa lebih baik melakukannya perlahan. Kami masih ingin berkultifasi di sini beberapa tahun lagi. Kami khawatir akan menimbulkan masalah bagi semua orang. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Haha. Beberapa ahli demonik dao memamerkan gigi mereka dan kemudian berbalik untuk pergi dengan acuh tak acuh. Green Feather King melirik ke arah sosok iblis itu. Orang-orang ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kura-kura abadi tersenyum. Tentu saja, mereka akan membuju orang lain. Saya khawatir jika kita mengikuti mereka, kita akan benar-benar melanjutkan perjalanan dan tidak pernah kembali. Mereka dengan cepat menjadi tenang. Ketika sebagian besar petani telah pergi, mereka berangkat bersama. Mereka tidak terbang terlalu cepat. Mereka membutuhkan waktu sehari untuk melintasi punggung bukit pertama. Di belakang punggung bukit terdapat punggung bukit terpencil yang lebih terhubung. Beberapa tersegel dalam es, seperti monster raksasa yang berhibernasi, siap keluar dari es kapan saja. Semakin jauh mereka pergi, auranya menjadi semakin dingin. Dari waktu ke waktu, pertahanan setiap orang akan dibekukan. Apalagi darah mulai bermunculan di udara. Hutan, ini hutan. Setelah dua tahun trekking dan menabrak, mereka akhirnya tidak melihat lagi punggung bukit yang sunyi, melainkan hutan. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak sumber daya selama ini. Tidak ada sumber daya di gurun, tapi hutannya berbeda. Ada kehidupan di hutan, dan di mana ada kehidupan, di situ ada sumber daya. Mungkinkah hutan itu memiliki tanah terlantar yang disebutkan oleh iblis itu? Sebuah, Yi Yi Fu Chu, Yi Yi, Zheng, Huan, Xing, Guating Luo Jun Wei Kui. Kita telah menghabiskan banyak sumber daya selama ini. Mari kita berpencar untuk mengumpulkan cairan spiritual, buah-buahan, dan sejenisnya. Yang abadi benar, setiap helai rumput dan pohon di sini sangat membantu kita. Penguasa lima racun dan semua orang datang ke hutan. Setelah berdiskusi sebentar, mereka berpencar untuk mencari sumber daya. Sumber daya adalah yang paling penting. Su Fang melepaskan flaming cloud spiritual god dan membukanya untuk menampung air spiritual pada daun dan tanaman. Dia juga mencicipi beberapa. Setelah memasuki tubuhnya, memang menimbulkan gelombang dampak. Khususnya, ada jenis buah abadi berwarna putih dan merah yang sangat langka. Ia tidak tahu apakah buah itu bisa dimakan, namun buah tersebut mengeluarkan sejenis cairan yang menetes ke tanah dan membentuk aliran kecil. Ini memberi orang perasaan bahwa itu tidak sederhana. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk mengumpulkannya, mereka pun mencoba jenis air spiritual ini. Efeknya jauh lebih kuat dibandingkan air spiritual yang mereka kumpulkan sebelumnya. Mereka juga melihat beberapa ikan muncul di sungai. Setelah mengumpulkan cukup air spiritual, mereka berjalan sebentar dan melihat pohon buah-buahan yang penuh dengan buah-buahan abadi. Pohon buah-buahan itu penuh dengan buah-buahan. Cahaya spiritual berkedip-kedip, dan gelombang aroma harum keluar. Menciumnya saja sudah membuat orang merasa segar. Sufang segera bergegas dan menggunakan tangannya untuk memetik buah abadi. Tiba-tiba, beberapa tanaman merambat tumbuh dari belakangnya. Jumlahnya cukup banyak. Mereka melingkari Sufang, dan Sufang tidak memperhatikan mereka sama sekali. Tampaknya tidak sederhana. Tanaman merambat perlahan-lahan menggeliat seperti ular, melingkari tangan dan kaki Sufang. Namun, Sufang masih tidak menyadarinya dan terus memetik buah abadi. Karena di matanya, ada buah-buahan abadi di depannya, dan sekelilingnya juga dipenuhi dengan wangi buah-buahan. Tidak ada tanaman merambat. Berdengung. Tanaman merambat akan menelan Sufang. Lengan kiri pohon penjinak naga bergerak sedikit. Sufang, yang baru saja memetik buah, menemukan tidak ada apa-apa di tangannya. Buah itu tiba-tiba menghilang dan menguap ke udara. Ketika dia melihat lagi pohon buah di depannya, tidak ada buah sama sekali. Jelas itu adalah akar pohon yang ditutupi duri. Akarnya berubah menjadi tanaman merambat dan hendak melahapnya. Terlebih lagi, aura iblis yang mengejutkan terpancar dari akar pohon. Segala sesuatu yang sebelumnya hanyalah ilusi. Lalu bagaimana aku bisa tanpa sadar jatuh ke dalam ilusi? Tiba-tiba, dia merasa seolah ada pedang tajam yang tergantung di hatinya. Dia merasakan bahwa dia dikelilingi oleh tanaman merambat yang terbentuk dari akar-akar yang menakjubkan. Jika bukan karena kesadaran di dalam kayu penjinak naga yang mengaktifkan ki asli dan menyebabkan keributan yang mempengaruhi tubuhnya, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Awan api ilusi. Puh! Awan api yang membara keluar dari tubuh Su Fang dengan kecepatan kilat. Berderak! Berderak! Ao-ao! Awan yang berapi api itu tidak sederhana sama sekali. Mereka memiliki kekuatan tingkat surgawi yang mengejutkan, dan mereka juga membuat monster pohon lengah. Segera, akar-akar pohon menjerit sedih, dan sejumlah besar tanaman merambat terbakar. Saat ini, Su Fang tidak muncul. Sebaliknya, dia buru-buru melepaskan kekuatan ilahi roh primordialnya yang melonjak. Semuanya, hati-hati. Ini bukan hutan biasa. Setan pohon dapat mengendalikan kesadaran mereka dan membentuk susunan ilusi. Apa yang dilihat semua orang hanyalah ilusi. Kenaikan yang menjijikkan. Penembak jitu yang menyombongkan diri. Sulit. Penembak jitu sebar. Milikmu. Bidang mengalir. Akar pohon yang terkubur di tanah di depannya tiba-tiba melompat dan tumbuh menjadi pedang kayu tajam, yang melesat menuju Su Fang. 868. Tidak ada harta sihir yang bisa digunakan. Aku hanya bisa menggunakan artefak Dao di sini. Harta sihir tingkat raja manapun akan hancur oleh serangan iblis pohon. Pot abadi alam semesta kecil hanya bisa bertahan. Melihat sejumlah besar akar kayu terbang ke arahnya seperti hujan deras, Su Fang mulai menggunakan langkah awan api dan sayap awan api, melepaskan lebih banyak lagi awan api yang membara. Terjebak dalam serangan pengkhianat, Su Fang ingin menggunakan harta sihirnya, tetapi dia tidak memilikinya. Pedang siang hari berbintang, laburo awan berapi, dan pagoda enam jalan hitam kuning semuanya adalah harta karun tingkat raja. Pot abadi alam semesta kecil hanya bisa bertahan. Setelah menghindar, dia terkena beberapa pedang kayu di paha dan betisnya. Setan pohon menyerang, membiarkan akarnya mengelilingi Su Fang. Pedang kayu ada di mana-mana, dan tidak bisa ditembus. Dia menghindari gelombang serangan, tetapi serangan berikutnya sulit untuk dihindari. Pedang awan api ki. Setelah membentuk segel, kedua tangannya meraih pedang ki yang terbakar dalam jumlah besar. Siu 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 siu, itu meledak di sekitarnya, menciptakan gelombang ledakan. Meski begitu, pedang kayu itu terus mengembun dari akarnya. Saya harus menggunakan kondisi terkuat saya. Tubuh sejati transformasi darah. Memanfaatkan kesempatan ini, sebelum pedang kayu itu tiba, Su Fang melepaskan kekuatan aslinya. Tubuhnya terbungkus pola darah, dan aura jahat terbakar. Haha, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Dewa sepertimu yang baru saja naik adalah dewa esensi terlemah. Kamu masih bisa dianggap sebagai tubuh esensi bumi, haha. Ada suara berisik. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba terbelah, dan beberapa akar pohon muncul. Serangan itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Kepulan-kepulan. Setelah iblis pohon meraung dengan bangga, beberapa serangan cepat yang tidak normal berubah menjadi pedang kayu yang menembus kaki dan perut bagian bawah Su Fang da. Lebih-lebih lagi. Itu menembus langsung ke tubuh Su Fang. Darah mewarnai akar tajam itu menjadi merah. Su Fang tampaknya telah diatur dan diperlakukan seperti barbecue. Darah menetes seperti gelembung minyak. Tiba-tiba, suara membunuh iblis pohon terdengar dari sekeliling. Seorang kultifator sepertimu terlalu lemah, kamu bahkan sepertinya belum mencapai alam abadi esensi. Itu benar, kamu tidak memiliki tanda cerah abadi esensi apapun di tubuhmu. Saya tidak menyangka akan ada seorang kultifator dari alam fana yang melangkah ke dunia besar dan datang ke sini melalui kolam kenaikan. Tubuh fisiku sangat kuat di alam fana, tapi ini dia. Melihat tubuhnya yang melepaskan tubuh sejati transformasi darah, ada lebih dari selusin pedang kayu yang menembus tubuhnya. Rasa sakitnya begitu menyiksa hingga otaknya serasa terkoyak, dan tubuhnya serasa diiris-iris. Zzzzzz. Dia diselimuti tato darah, tubuhnya baru saja ditusuk oleh pedang akar kayu. Sejumlah besar tato darah mirip teratai membungkus tubuhnya dengan sempurna. Semburan iblis ki meledak. Dua tanduk berdarah menonjol dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak terbuat dari darah tanpa kulit. Bentuk sejati transformasi darah. Aku tidak bisa merasakan sakit apapun, dan aku tidak bisa merasakan luka apapun. Jadi bagaimana jika tubuh sejati transformasi darah dengan kemampuan tubuh sejati teratai hitam begitu menakutkan? Bahkan jika tubuhku terkoyak, aku masih punya garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya dan benang darah teratai hitam untuk mendukungku dan menggantikan saluran darahku. Su Fangda sangat gembira dan terkejut. Ternyata melangkah ke dunia besar, memadatkan tubuh abadi, tubuh asli transformasi darah, dan tubuh jasmani akan mencapai ketinggian yang mencengangkan. Tangannya membentuk segel, menundukkan lengan kiri kayu naga, kekuatan ilahi bumi bawaan. Desir-desir-desir. Sejumlah besar tanaman merambat yang tampak seperti pohon roh labu surgawi tiba-tiba muncul dari luka di lengan kirinya. Kemudian, tanaman merambat tumbuh dan segera melilit akar pedang kayu yang menusuk tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Monster pohon itu mungkin mengira Su Fangda berada di bawah kendalinya, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ia menyadari bahwa ada sesuatu di akarnya. Monster pohon itu berseru tak percaya, kamu, kamu benar-benar memahami kekuatan ilahi kayu, dan itu sangat menakutkan. Tidak, tidak ada kekuatan ilahi kayu di dunia kecil yang dapat digunakan dengan begitu mengejutkan di dunia yang hebat. Kamu. Su Fang dengan dingin memasuki kondisi tubuh sejati transformasi darahnya. Kedua tanduk berdarahnya setajam pisau, bagaimana denganku? Aku tidak bisa merasakan sakit apapun sekarang. Aku telah mencapai kondisi kekuatan dewa kayu yang sempurna. Selain itu, auraku telah menyatu sempurna dengan auramu. Kamu tidak bisa membunuh saya. Membual tak tahu malu, lihat aku mencabik-cabik tubuhmu. Sampai jumpa. Akar yang menembus tubuh Su Fang tiba-tiba bergetar. Lebih banyak pedang kayu datang dari sekitar. Kali ini, mereka mengincar hati dan kepala Su Fang. Membunuh. Tanpa diduga, dari tanaman merambat yang keluar dari lengan kiri Su Fang, semakin banyak tanaman merambat yang terkelupas dan ditembakkan ke arah pedang kayu. Sampai jumpa. Kedua belah pihak menggunakan wood divine might mereka untuk bertarung di udara. Kekuatan ilahi Natal, kekuatan ilahi yang murni, melahap aura iblis. Dia memblokir pedang kayu itu sendirian. Pada saat ini, dia memanfaatkan kesempatan langka untuk mengaktifkan pagoda 6 Jalan Su Fang. Kekuatan ilahi kayu mulai meledak. Dia kemudian menggunakan kekuatan ilahi yang murni untuk mengaktifkan lengan kanannya dan menggabungkannya dengan kekuatan ilahi kayu harta karun Natal miliknya. Beberapa tanaman merambat menembus dan memotong akar monster pohon itu. Dia mulai menyerap energi pohon roh labu surgawi, sama seperti di domain labu surgawi. Yang penting aku harus keluar dan segera menyelamatkan guru dari bahaya. Di dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang, goblin besar mengkhawatirkan Su Fang. Kaisar Zhu sangat marah. Setelah bertahun-tahun, Raja Kuda Babi yang bermartabat juga diyakinkan oleh Su Fang. Itu sepenuhnya diserahkan kepada ahli yang tiada taranya ini. Oleh karena itu, ketika Su Fang dalam bahaya, tentu saja ia harus melindungi tuannya. Aku sudah mulai menyerap energi monster pohon itu. Selanjutnya, energi itu akan diserap seluruhnya oleh lengan kiri kayu penjinak naga milikku. Saat mencapai level tertentu, ia akan mampu sepenuhnya menekan monster pohon itu dan menyerap seluruh energinya. Su Fang, sebaliknya, tetap tenang. Faktanya, dia belum menggunakan seluruh kemampuannya. Jika dia melepaskan enam big goblin yang telah berubah menjadi demon immortals, tidak akan sulit untuk membunuh monster pohon. Saat ini, terjadi gelombang getaran di hutan. Su Fang dan monster pohon sedang bertarung. Kedua belah pihak saling menyerang dengan tanaman merambat dan akar. Dari jauh, sepertinya monster pohon besar sedang menggila. Untuk menghadapi serangan monster pohon, Su Fang dapat menggunakan seluruh energinya untuk mengaktifkan kekuatan ilahi kayu dan membiarkan lengan kiri kayu penjinak naga menyerap energi monster pohon tersebut. Energi yang diserap meningkatkan vitalitas Su Fang dan kekuatan abadi yang terkondensasi dalam dantiannya. Tubuh kosongnya menyambut kekuatan abadi murni yang telah dikembangkan monster pohon selama bertahun-tahun di dunia besar. Itu adalah kekuatan abadi kehidupan ilahi dari kayu. Meskipun juga mengandung dimenki yang menakutkan, dia juga mengolah dimenki. Jumlah dimenki ini bukanlah masalah baginya. Aku bisa menerobos ke alam peri. He he, awalnya kupikir aku akan mati di sini hari ini. Setelah menghadapi bahaya seperti itu, aku tidak pernah menyangka monster pohon itu akan diserap oleh lengan kiri kayu penjinak naga. Saat ini berlanjut, Su Fang menemukan energi di tubuhnya mendidih. Sebagai akibat, dia mulai melakukan serangan balik, melepaskan lebih banyak tanaman merambat untuk menjerat monster pohon itu. Itu bukanlah serangan yang kuat, tapi sejumlah besar akar. Monster pohon itu adalah demon immortal dan secara alami kuat. Sayangnya, ia tidak memiliki kemampuan magis dan hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyerang. Kekuatan serangannya sangat menakutkan, tetapi tidak dapat sepenuhnya memotong tanaman merambat dan akar yang dilepaskan oleh Su Fang. Sebagian tubuhnya mulai terjerat erat. Lebih banyak energi memasuki tubuh Su Fang. Ya ampun, energiku sebenarnya diserap oleh tubuhmu. Apakah kamu manusia atau iblis? Pada akhirnya, monster pohon itu merasakan sejumlah besar energi tersedot ke dalam tubuh Su Fang. Su Fang tidak menunjukkan belas kasihan. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia serap, dia menggunakan semuanya untuk menghadapi monster pohon itu. Tubuhnya bergetar. Monster pohon, kamu telah bertemu musuh bebuyutanmu. Berengsek. Tutut. Monster pohon itu menyelinap pergi. Bagian pohon yang muncul dari dalam tanah mengebor hingga ke dalam bumi. Jika ia ingin melarikan diri, ia akan melarikan diri. Sebagian tubuhnya masih terjerat oleh Su Fang. Su Fang memuntahkan seteguk cahaya ilahi. Artefak doktrin, pergi. Tiba-tiba, pot ilahi universal kecil muncul di atas monster pohon. Kemudian, ia melepaskan kekuatan belenggu dalam jumlah besar, yang berubah menjadi rantai. Saat Su Fang memadatkan kekuatan magisnya, rantai besar cahaya ilahi menjepit sebagian monster pohon itu ke tanah. Pot ilahi universal kecil akhirnya berguna. Su Fang terus mengaktifkan lengan kiri kayu penjinak naga, dengan rakus menyerap energinya. Dia mulai memadatkan sebagian energinya menjadi benih energi, yang nantinya bisa diserap oleh para elit. Boom, boom, boom gelombang. Kira-kira dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, sebuah ledakan besar terjadi di hutan yang lebih lebat di depan. Cahaya abadi berwarna darah dan bayangan buku berkedip di tengah ledakan. Su Fang awalnya tercengang. Lalu, dia sangat gembira. Buku surgawi kutukan darah adalah Li Hao Ji. Bagus, bagus. Dia adalah musuh goblin besar. Itu sebabnya dia mengaktifkan buku surgawi penindasan elemen dan transformasi monster untuk menghadapi monster pohon. Tidak mungkin orang lain membuat keributan sebesar itu. Hanya monster catcher yang bisa melakukannya. Li Hao Ji adalah ahli dalam menangani monster. Bahkan Su Fang tidak sebaik dia. Melihat pemandangan ini, Su Fang menghela napas lega. Monster pohon ini sangat kuat. Ia bisa mengendalikan hutan yang begitu luas. Jadi ia pasti bersembunyi di hutan ini, menggunakan auranya sendiri untuk menyatu dengan aura alam. Cairan dan buah spiritual itu semuanya ternoda oleh auranya. Sekali ia memasuki tubuh seorang kultifator, secara bertahap dapat mengendalikan pikiran Su Fang, mengendalikan kultifator tanpa ada yang mengetahuinya. Ledakan. Kebuntuan itu berlangsung beberapa saat. Di kedalaman turbulensi di mana buku surgawi kutukan darah muncul, terjadi ledakan yang mengejutkan. Itu datang dari dalam keluar dan menelan hutan dalam sekejap. Itu menutupi segalanya dan membuat batu beterbangan. Su Fang mengaktifkan pertahanannya. Pada saat ini, monster pohon tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Su Fang. Itu jatuh dari lingkungan Su Fang. Ledakannya menghilang. Ada sebuah lubang besar di depan mereka. Lebarnya sekitar 1 mil. Hutan dalam jarak 5 mil telah rata dengan tanah. Suara mendesing. Seekor burung muncul di langit dan kemudian menjelma menjadi sosok manusia. Bai Ling juga melompat keluar dari reruntuhan di seberang. Kemudian, penguasa lima racun juga terbang keluar dari tanah. Su Fang kembali ke keadaan normalnya. Luka di tubuhnya mulai sembuh. Saat dia bergabung dengan yang lain di langit, dia melihat ke bawah. Li Hao Ji menggunakan buku surgawi kutukan darah untuk mengendalikan akar pohon yang menggeliat. Di bawah akar pohon ada seekor kura-kura besar. Ada banyak mayat di sekitar penyu besar itu. Ledakan. Kura-kura besar itu tiba-tiba mengeluarkan asap setan. Itu adalah penyu yang tak mati. Ia menamparkan monster pohon itu dan memotong akar pohon menjadi dua. Saya belum pernah menderita kerugian sebesar ini sebelumnya. Penyu abadi mungkin jatuh ke dalam perangkap ilusi monster pohon dan akhirnya diseret ke bawah tanah oleh monster pohon. Adapun jenazahnya sebagian besar berupa tulang putih. Beberapa di antaranya sudah setengah busuk. Ini pastilah para ascender yang telah melewati tempat ini. Mereka tidak menyangka setidaknya beberapa ratus orang telah tewas di tangan monster pohon itu. Saudara Fang, ini milikmu. Li Haoji mengangguk pada Su Fang. Su Fang melintas dan tiba di atas monster pohon itu. Dia mengeluarkan sejumlah besar tanaman merambat dari tangan kirinya dan membungkusnya di sekitar akar pohon. Di hadapan para ahli, dia menyerap aura iblis dan memadatkan banyak benih energi. Dia menyerahkannya kepada yang lain. Oh, ini mutiara roh monster pohon. Barang bagus. Kekuatan kita bisa naik ke level lain. Dalam waktu kurang dari 5 menit, monster pohon itu mati karena metode Su Fang. Manik hijau seukuran mangkuk muncul dari kulit pohon yang layu. Mutiara roh. Esensi sejati monster pohon itu. Ayo pergi. Kita akan mencari tempat untuk bercocok tanam, menerobos, dan menjadi lebih kuat. Lalu kita bisa pergi ke kota. Mereka benar-benar menemukan harta karun. Setelah menyerap mutiara roh, mereka segera terbang menjauh dari reruntuhan bersama yang lain. Mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan dan menemukan tebing tak berpenghuni. Su Fang membagi mutiara roh secara merata. Setiap orang mengambil sebagian dan mulai menyempurnakannya bersama. Sudah waktunya untuk mengatasi kesengsaraan. Li Hao Ji melambai pada Su Fang. Ternyata dia akan menerobos ke alam surgawi terbang bersamaan dengan Su Fang. Keduanya melewati tebing dan tiba di pedalaman di belakang gunung. Mereka memasang penghalang dan memanggil enam goblin besar untuk melindungi dan mengolah di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, Li Hao Ji adalah orang pertama yang melampaui kesengsaraan. Kesengsaraan di alam surgawi terbang melonjak dari langit. Namun, auranya tidak ganas. Jaraknya hanya setengah mil. Jika mereka berada di dunia kecil, kesengsaraan di alam surgawi terbang pasti akan mencakup area seluas lima mil. 869. Awan kesusahan melonjak dari langit dan menyelimuti Li Hao Ji. Kemudian, beberapa sambaran petir besar mulai membelah langit. Beberapa energi yang terbakar muncul seperti badai saat sambaran petir membelah langit. Su Fang, yang menekan aura kesengsaraannya, terkejut. Kesengsaraan besar di alam peri juga dikenal sebagai bencana kiamat. Sungguh dahsyat. Bahkan sambaran petir dan api tanah bahkan tidak sepersepuluhnya. Bencana kiamat. Dia yakin Li Hao Ji bisa selamat dari kesengsaraan ini, tapi dia tetap khawatir. Ini karena kesengsaraan besar di alam peri bukan hanya kesengsaraan seperti sambaran petir dan api tanah. Selain kekuatan, itu juga menguji pikiran dan kemauan seseorang. Alasan mengapa bencana kiamat begitu menakutkan dan banyak penggarap alam kenaikan akan jatuh di sini adalah karena kekuatannya dan kesengsaraan ilusi yang mengerikan. Begitu kesengsaraan ilusi muncul, hal itu akan mempengaruhi kemauan dan semangat primordial sang kultifator. Begitu roh primordial tidak cukup kuat, kemauan akan runtuh, dan tubuh akan hancur. Kesengsaraan pertama, kedua, dan ketiga bahkan lebih mengerikan. Su Fang juga mulai mengembangkan perjuangan Dao besar. Meskipun ini bukan teknik kultifasi, itu adalah teks Dao yang dapat menenangkan pikiran dan menyehatkan hati, sehingga memungkinkan seseorang untuk memperkuat hati Dao mereka. Dia juga mulai belajar lebih banyak tentang bencana kiamat dari penguasa lima racun. Setelah sekitar satu bulan, Li Hao Ji akhirnya berhasil selamat dari kesengsaraan. Kesengsaraan yang merobek-robek pergi. Setelah melangkah ke alam peri, seluruh tubuh Li Hao Ji memancarkan aura kesengsaraan. Ini adalah tanda kesengsaraan yang paling jelas, sehingga para kultifator dapat dengan mudah melihat tingkat kultifasinya. Su Fang mengeluarkan pil abadi dan memberikannya kepada Li Hao Ji. Melihat dia baik-baik saja, tiba gilirannya melewati kesengsaraan. Agar tidak mengganggu yang lain, Su Fang menjauh. Ketika ia melepaskan kekuatannya, terbukti keputusannya benar. Ketika bencana kiamat tiba, itu membentuk sambaran petir mengejutkan yang mengoyak langit. Ini beberapa kali lebih kuat dari kesengsaraan yang dialami Li Hao Ji. Terlihat jelas bahwa terdapat kesenjangan yang sangat besar antara keduanya dalam beberapa aspek. Dia memerintahkan Big Goblin untuk melindunginya dalam kegelapan. Kemudian, dia mendongat dan melihat sambaran petir besar membelah langit. Bahkan ruang dunia besar terkoyak oleh lubang hitam yang menakutkan. Sungguh kesengsaraan yang besar, saya harus menahannya dengan kondisi terkuat saya. Tanpa disadari, dia sudah berada di tengah-tengah petir surgawi yang berputar, dan ruang di sekitarnya terus-menerus retak. Melihat kekuatan kesengsaraan yang begitu mengerikan, Su Fang segera melepaskan tubuh emasnya yang tak terkalahkan, memadatkan pertahanannya yang paling kuat. Di sisi lain, dia juga mulai menyerang dengan menggunakan flaming cloud palm prince miliknya. Kiamat berada dalam posisi bersila di langit, seperti batu kilangan yang berputar perlahan. Rasanya Su Fang dibawa akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh batu giling besar ini. Siapa? Siapa? Tiba-tiba, ratusan petir surgawi yang mengandung segala jenis kekuatan kesengsaraan ditembakkan dari atas dan sekitarnya. Bahkan langit bergetar saat ini. Pada saat ini, Su Fang juga melepaskan fire cloud palm prince dalam jumlah besar, menyerang ke segala arah. Bum-bum-bum. Guntur surgawi dan cetakan telapak tangan awan api saling bertabrakan. Guntur surgawi seperti ular berbisa yang tersembunyi di kedalaman langit. Entah ia terhempas atau hancur oleh fire cloud palm prince, namun ia terus menerkam dan melancarkan serangan baru. Terlebih lagi, kekuatan kesengsaraan dari bencana alam itu seperti sebuah gunung, yang tanpa terlihat menekan Su Fang, sangat mempengaruhi indranya, ki sejati, dan kemampuan ilahinya. Su Fang sepenuhnya dikelilingi oleh kekuatan kesengsaraan akibat bencana alam. Jika dia ceroboh, dia akan dibunuh oleh Guntur surgawi, dan tulangnya akan hancur. Bencana alam, belenggu, dan hancurnya langit. Bencana alam itu sangat mengerikan, dan kesengsaraan surgawi tidak akan hilang jika dihancurkan. Su Fang telah menjadi satu-satunya pancaran cahaya dalam kesengsaraan surgawi. Dia sepenuhnya dikelilingi oleh kekuatan bencana alam, dan dia terjebak dalam kesengsaraan besar. Tut tut tut. Sepertinya dia akan ditelan, tetapi ki sejati Su Fang berlimpah, metodenya luar biasa, dan kekuatannya sangat kuat. Dia mulai menggunakan kekuatan dewa dunia, terus-menerus menghilangkan kesengsaraan surgawi. Kemampuan ini sangat mengejutkan, dan kesengsaraan surgawi dihalangi olehnya berulang kali. Namun, segel di celah ilahi dan pikirannya tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara yang menindas. Ternyata belenggu bencana alam memberikan tekanan yang tidak terlihat pada roh primordial dan bayi yang, langsung memasuki pikirannya dan menghancurkan penghalang pertahanannya. Setelah penghalang itu dihancurkan, kekuatan belenggu akan langsung menyerang celah ilahi miliknya, dan kemudian bayi yang di dalamnya. Yang Infan Awalnya, setelah memasuki dunia besar, bayi yang akan berubah. Setelah memasuki alam abadi virtual, bayi yang akan disebut bayi yang, dan itu akan menjadi lebih kuat. Namun, Su Fang masih manusia biasa, jadi roh primordialnya masih berada di tingkat dunia bawah. Tekanan dari roh primordial mulai membuatnya menderita. Jika Su Fang memiliki budidaya dewa virtual, dia tidak perlu khawatir dengan tekanan ini. Namun, poin utamanya adalah dia berada di dunia besar, sudut alam abadi, tetapi roh primordialnya masih berada pada level manusia fana. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menghadapi kesengsaraan besar yang terjadi di dunia besar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa lihau tampak sakit parah setelah melewati masa kesusahan besar. Segel disintegrasi setan surgawi Dia tidak sabar menunggu tekanan untuk menyerang penghalang di pikirannya. Dia mengatupkan giginya dan melepaskan kekuatan Dharma bukaan ilahi miliknya, mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi. Sejumlah besar roh primordial terpisah dan sampai ke dasar penghalang. Dia mulai memasang segel roh primordial dalam jumlah besar, terus memperkuat penghalang. Tubuh fisiknya harus menahan serangan bencana alam, dan roh primordialnya ditekan. Tubuh dan pikirannya diuji secara besar-besaran. Ini adalah pertama kalinya Su Fang menghadapi situasi seperti ini sejak dia melewati masa kesengsaraan. Di masa lalu, semua kesengsaraan besar didasarkan pada kekuatan. Namun, setelah memasuki alam abadi terbang, kekuatan dan kemauan digabungkan. Dia tidak hanya membutuhkan tubuh fisik yang kuat, tetapi dia juga membutuhkan roh primordial yang kuat. Di bawah ledakan segel disintegrasi iblis surgawi, sejumlah besar roh primordial terpisah dan menggunakan teknik yang kuat. Meskipun bayi yang miliknya masih berada di level dunia kecil, roh primordialnya sangat kuat. Sekarang dia memiliki kekuatan keabadian dan tubuh keabadian, dia masih mencapai tingkat keabadian virtual. Dia fokus dan tidak memikirkan apapun. Anak Bintang 7, Guru Abadi Leng Xin, Huang Lingyao, Seng Changsheng, Roh Dharma Awan Ungu, Pangeran Sue, dan yang lainnya tidak ada. Mereka hanya berpikir untuk melewati masa kesusahan besar. Ini adalah konsentrasi kemauan. Semakin dia memusatkan tekadnya, akan semakin jelas. Secara alami, dia tidak akan terpengaruh oleh bencana alam tersebut dan tidak akan terpengaruh olehnya. Dalam keadaan ini, lebih dari sebulan berlalu tanpa disadari. Ketika sejumlah besar roh primordial muncul di luar penghalang dan belenggu mulai melemah, kemauan Su Fang sedikit mengendur. Dia merasakan sekelilingnya dan menyadari bahwa aura bencana alam telah menghilang. Dia telah berhasil melewati kesengsaraan. Hal terpenting dalam kesengsaraan besar di alam abadi terbang adalah ketekunan. Ketekunan dalam tubuh fisik dan kemauan keras adalah kunci kemenangan. Dia menghela nafas lega dan menatap kesengsaraan besar di hari kiamat. Meraj kesengsaraan yang legendaris tidak muncul. Master Sekte mengatakan bahwa kesengsaraan Meraj biasanya tidak muncul selama kesengsaraan besar. Sebaliknya, mereka muncul selama kesengsaraan pertama, kesengsaraan kedua, atau kesengsaraan ketiga. Begitu kesengsaraan Meraj muncul, itu setara dengan hingga munculnya kesengsaraan besar dalam hidup dan mati. Ha! Dia berpikir bahwa kesengsaraan besar di hari kiamat akan berlangsung selama jangka waktu seperti kesengsaraan besar di alam transformasi sayap. Namun, saat tubuh fisik Su Fang mulai menerima dampaknya, kesengsaraan besar hari kiamat mulai menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuh fisiknya hancur. Dampaknya menyebar dari kepala hingga telapak kaki dan seluruh tubuhnya. Setelah satu siklus penuh, kesengsaraan besar hari kiamat benar-benar lenyap dari langit. Adapun Su Fang, dia masih harus menerima dampak yang tersisa. Dia juga sangat lelah, tapi dia terlihat jauh lebih baik daripada Li Hao Ji. Bagaimanapun, tubuh fisik dan roh primordialnya lebih kuat daripada tubuh Li Hao Ji. Setelah lebih dari sepuluh hari, Su Fang akhirnya membawa transformasi. Meskipun sudah jelas, itu tidak sebesar ketika manusia melangkah ke dunia besar dan berubah menjadi dewa. Setelah melangkah ke alam surgawi terbang, tubuh dan permukaan tubuhnya dipenuhi aura kesengsaraan besar. Dia harus menekannya. Jika tidak, siapapun dapat melihat kultifasinya. Dia menutupi tubuh fisiknya dengan aura abadi dan menekan kesengsaraan besar. Dia mulai menyatu dengan kekuatan iblis pohon yang telah dia bunuh sebelumnya, serta dengan gila-gilaan menyerap esensi dunia besar. Esensi yang dia serap berbeda dengan kultifator biasa. Dewa biasa menyerap ki spiritual langit dan bumi di alam. Namun, Su Fang menyerap esensi dunia dan menyembunyikannya di dunia yang lebih dalam, melewati ki spiritual langit dan bumi. Bagaimanapun, dia secara tidak sengaja mendapatkan bunga batu teratai emas, sebuah bagian dari dunia, dan mampu menyatu dengan harta karun ini. Dia telah melewati dewa yang tak terhitung jumlahnya dan mampu mulai mengolah dunia besar di alam fana. Kekuatannya melonjak. Setelah pulih sedikit, dia turun ke tanah dan berkumpul dengan semua orang. Dia menggunakan kekuatan dunia besar untuk mengumpulkan esensi dunia besar yang melimpah dan bersih. Dia menyerap dan berkultifasi dengan semua orang. Setelah mencapai alam surgawi terbang, Su Fang juga menggabungkan dan mengembangkan semua jenis kekuatan dan teknik magis. Dia juga menyatu dengan semua jenis harta sihir pada tingkat yang lebih dalam. Sekitar lima tahun penanaman berlalu dengan tergesa-gesa. Semua orang merasa lebih baik bergegas ke kota ekstradisi. Untungnya, kekuatan semua orang jelas meningkat selama periode waktu ini, jadi mereka bergerak bersama lagi. Setelah melewati hutan ini, mereka tiba-tiba menemukan sebuah gurun. Ternyata hutan tersebut dipisahkan oleh lahan terlantar satu persatu sehingga membentuk suatu lingkungan yang kompleks di mana hutan dan lahan terlantar berpotongan. Tidak lama setelah memasuki gurun ini, mereka tiba-tiba merasakan energi darah yang sangat mengejutkan. Su Fang mengaktifkan kemampuan lingkaran besarnya, mampu merasakan aktivitas dalam jarak limali. Dia benar-benar menemukan sesuatu, secara samar-samar merasakan beberapa gelombang energi iblis, yang saat ini dilepaskan dari kedalaman satu sisi. Itu seharusnya huang, dasar. Dia mengingatkan semua orang bahwa mereka hanya bisa berhati-hati, diam-diam melintasi punggung gunung satu demi satu. Ketika mereka hendak meninggalkan gurun, mereka menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa monster yang berjalan di tepi hutan tempat gurun tersebut menyatu dengan hutan baru. Mereka seperti serigala dan anjing, aura buas mereka berkali-kali lebih besar daripada serigala. Terlebih lagi, tubuh mereka tingginya satu zang, lebih tinggi dari manusia. Jumlahnya juga cukup banyak, kira-kira beberapa lusin. Huang, dasar. Tidak ada keraguan sekarang, itu adalah fin immortal. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Tanah terlantar ini, ketidaksempurnaan ditanam, sikat jatuh cengseng. Hui, sekte bian, pembantu tombak pasir Hui, memberi makan. Kelompok itu melihat ke bawah dari puncak gunung. Penguasa lima racun menyuarakan pikirannya. Kita hanya bisa menyergap huang. Membelanjakan. Kembali menggelepar huang bi miying. Popi lambat cao yue, bingkai. Menunggu memang bukan solusi. Raja bulu hijau juga setuju. Jalan buntu, menunggu itu tidak baik bagi kita. Bagaimana jika lebih banyak huang muncul? Membelanjakan. Dukungan menawan dan kuat. Sekolah Sifen. Gaun cinta sejati chi. Menggunakan gunung yue untuk melawan biyanda. Bai Ling, kura-kura abadi, dan Su Fang juga tidak keberatan. Sayangnya, mereka awalnya bisa melintasi udara, tetapi mereka baru saja memasuki dunia besar, budidaya mereka terlalu rendah. Mereka hanya bisa terbang dalam waktu singkat, tidak mampu terbang dalam jangka waktu lama. Setelah tiba di dunia besar, bahkan makhluk tertinggi dan raksasa di dunia kecil seperti mereka pun menjadi seperti itu. Mereka hanya bisa menghela nafas. Su Fang memanggil Wu Ling Goblin. Ia melepaskan tubuh utamanya, membungkus kelompok itu, membawa mereka sejauh Zhang di bawah tanah, mulai bergerak perlahan. Baru saja memasuki dunia besar, Wu Ling Goblin yang kuat juga menjadi seorang anak yang bisa mematahkan tulang dengan sentuhan biasa. Jika itu sedikit lebih kuat, ia bisa menyapu mereka secara diam-diam ke kedalaman bumi tanpa diketahui oleh Huang. Bingkai cerdas. Bum-bum-bum. Wu Ling Goblin yang menghanyutkan mereka memberitahu semua orang bahwa mereka akan memasuki hutan. Namun, begitu dia selesai berbicara, getaran yang mengejutkan tiba-tiba meledak di atasnya. Huang, sangat cerdas. Dua Huang, membual tentang mencium bunga sakura. Huang Huang Niu, kata bodoh Chi. Ding, terdengar suara gemuruh. Ayo pergi. Pedang Jiwa, Tuan Surgawi. Teriak Green Feather King, mengambil langkah pertama. Pedang abadi ditembakkan dari telapak tangannya, memasuki batu abadi. Dalam sekejap, cahaya pedang menyala. Dengan suara swash, tiba-tiba ia membunuh seorang Huang. Dasar. Juga Huang kedua. Mengumpulkan burung. Kata-kata penulis. Saya mengucapkan selamat festival pertengahan musim gugur kepada semua orang. Delapan ratus tujuh puluh. Membunuh. Penguasa lima racun, kura-kura abadi, Bai Ling, Li Hao Ji, Su Fang, Wu Ling Goblin. Mengikuti pedang abadi Green Feather King yang kuat, dua desolate di atas celah itu terbunuh. Koin porselen. Apakah kamu mencoba menakutiku? Pasir yang banyak dan berlimpah. Ayo-ayo. Siapa sangka begitu dia melompat keluar dari lubang, sudah ada lebih dari sepuluh desolate yang menerkamnya. Hah. Pengkhianat tahta. Bagaimana kamu bisa begitu stabil? Kamu sangat kecil. Artefak Dao. Para ahli hebat ini tidak ada di sini untuk berperang. Pada saat hidup dan mati, mereka semua mengeluarkan artefak Dao mereka. Garis-garis cahaya magis pancaran abadi melesat, menyerang desolate satu demi satu. Gugusan pohon pinus dan pohon angsa. Huang. Rakus. Keponakan saya dalam bahaya. Karya surut. Fang siong si segel huwai lai. Apa gunanya memakai bulu? Lega. Tempat sampah. Melipat. Penguasa lima racun tiba-tiba berseru, mundur ke hutan. Sampah. Chuang yu. Dibakar. Pinggiran kota. Penuh dengan rahmat. Semua orang melihat ke arah punggung gunung di belakang mereka dari sudut mata mereka. Benar saja, ada lebih dari seribu desolates. Eh. Monster dari pedesaan. Tingkat tanah genting. Eh. Lokakarya anak kifu boyu. Basis. Jika mereka benar-benar dikepung dan dibunuh, mereka akan mendapat masalah besar. Pada saat yang kritis. Green Feather King berdiri sekali lagi. Raja ini dapat melayang di udara untuk waktu yang singkat. Begitu kalian memasuki hutan, raja ini akan menyelam dan bertemu dengan kalian. Ah. Aku juga bisa terbang. Bai Ling tidak yakin. Karena kamu bisa terbang, saudari Bai, kenapa kamu tidak terbang ke hutan dulu dan mencari jalan untuk kami. Melihat Raja Bulu Hijau melangkah maju dengan gagah berani menghadapi bahaya, Su Fang sangat tersentuh. Segera, Green Feather King mengaktifkan Lord of Soulsward dengan sekuat tenaga. Sekarang dia adalah monster abadi, kekuatannya sepuluh kali lebih besar daripada saat dia berada di dunia kecil. Wuss. Setelah Raja Jiwa mengepakkan sayapnya, Raja Langit Pedang Jiwa menyerang selusin desolate di sekitar mereka. Hah. Luak menggelepar. Penyakit zangki. Pedang ki tersapu, menciptakan kabut berdarah. Jika ada batu abadi tingkat yang lebih tinggi, lalu membunuh para desolates ini. Hah. Kaisar Jing menelan ludahnya dengan tenang. Luan yi gao lanyang. Luka lama menimpa. Luo ao. Green Feather Monarch menyematkan batu abadi lainnya sementara Heaven Monarch Soul Sword memotong setengah lingkaran lainnya. Serangan pedang sebelumnya tidak bisa membunuh Huang. Hah. Hubungi koki kekaisaran tanda pagar. Menumpahkan seperti perban. Basis. Ayo pergi. Su Fang. Penyu abadi. Li Hao Ji. Wu Ling Goblin. Dan penguasa lima racun segera bergegas ke dalam hutan. Bai Ling pun menunjukkan keunggulannya. Dia menunjukkan jati dirinya di udara dan melihat seekor binatang buas datang dari hutan. Eh. Memalukan. Apa. Obat kuretase kuretase zisipus. Ada juga wastelen di area sekitar. Porselen rusak. Kelas tanggam dan duri X. Yi Yi mengeluarkan air liur dan postingan menjadi liar. Pa-pa-pa. Kura-kura abadi meninju dua kali. Penguasa lima racun melepaskan kalajengking beracun untuk menyerang kedua desolates. Kumpulkan daun murbei. Cerutu lemon. Pi. Wu Ling Goblin juga berubah menjadi dirinya yang sebenarnya dan berlari dengan liar di tanah. Dia berubah menjadi ekor batu dan melambai seperti kipas. Mematahkan telapak tangan saudari Huan Suo Jie. Yang paling kuat tetaplah Li Hao Ji. Gelombang api kutukan darah. Hanya huang. Porselen rusak. Mencari kian buruk. Kian Lao yang buruk. Suan. Eh. Tabung. Urk. Cahaya yang menyilaukan. Tampaknya tidak sekuat api kekacauan Bai Ling. Tetapi api kutukan darah tidak akan hilang dan akan terus mengganggu huang. Ciji berkedip. Perebutan sarung ping huihai satu. Ledakan. Satu yang terpencil. Jendela Oi Zao Sang. Selamat kian Lao. Penyu abadi adalah orang pertama yang memasuki hutan, diikuti oleh penguasa lima racun, Li Hao Ji, Wuling Goblin, dan Su Fang. Adapun Raja Bulu Hijau, ia mampu mengganggu ratusan binatang desolate dengan bantuan pedang jiwa Raja Langit. Basis. Situasinya mendesak. Semua orang bergegas ke hutan dan berlari ke kedalaman. Mereka pikir mereka akan aman setelah memasuki hutan, tapi mereka tidak menyangka sejumlah besar desolates akan datang dari sekitar. Eh. Membeli Mi. Zong. Eh. Yueyue Kamu. Luak Bi. Goblin Bi yang dibelenggu. Bingkei. Mereka tidak tahu apakah itu nasib buruk atau nasib buruk. Semua orang berlari dan memasuki kedalaman hutan. Mereka tidak menyangka akan melihat reruntuhan di depan mereka. Sepertinya sudah terbentuk belum lama ini. Semua orang datang ke reruntuhan, dan kemudian ada desolates di sekitar mereka. Eh. Miau. Kin. Cahaya yang menyilaukan. Mungkin jumlahnya hampir seratus, dan beberapa bahkan menyeret mayat mereka. Sepertinya mereka sedang berburu di hutan ini, tetapi Su Fang dan yang lainnya menerobos masuk begitu saja. Penguasa lima racun mendesak monster lima racun satu persatu. Hutan lebat. Terpencil. Ganti tempat tidur. Borgol. Eh. Punggung yang lembut dan anggun. Bi pemalas. Dengan. Dengan. Zilan diinjak ember. Bermain. Lingkaran Yueyi. Niao dalam bahaya. Bi san. Mengaum. Mengaum. Terpencil di sekitar. Trik dapur. Eh. Pemalas bi san. Yueyi Yueyi Yue. Beberapa master segera meledakan artefak tau mereka dan menggunakan kemampuan mereka sendiri. Mereka bergegas satu per satu. Bai Ling muncul di udara dan memuntahkan pedang ki. Setelah beberapa saat, Raja Bulu Hijau juga terbang dari hutan belakang sesuai rencana. Ketika dia mendarat, dia bahkan membunuh dua desolate. Eh. Zuyu Tang Jilinbi. Raja Bulu Hijau berubah menjadi tubuh aslinya dan mendesak Raja Surgawi Pedang Jiwa untuk melihat kesunyian. Panggilan murni dan sederhana tanda pagar. Ibadah yang tulus. Dan menyebut tanda pagar enam bersedia hukuman Dui Huang. Hukuman Tai Huang. Mencuri kembali. Rebus. Kura-kura abadi juga menggunakan kemampuan aslinya, menggunakan bilah gandanya. Dua pedang abadi menghantam desolates. Eh. Bang Si Huang Si Seng. Huang Si Huang. Kura-kura abadi juga membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang ki iblis. Terpencil. Huang Zifu yang terburu-buru. Itu mungkin kombinasi dari teknik hebat alam semesta nafas dalam siklus surgawi kecil dan kemampuan ilahi bawaan untuk menghasilkan gerakan membunuh yang begitu kuat. Setelah membunuhnya, ia tidak mau menyerah. Seperti Green Feather King, ia menelan mayatnya. Li Hao Ji tidak jauh dari sana, dengan penuh semangat mendesak buku surgawi transformasi monster penekan asal, menggunakan kekuatan kutukan darah untuk membelenggu seorang desolates. Eh. Piao Huang Si Seng. Semua orang menggunakan gerakan membunuh mereka untuk membunuh desolates. Piao Huang Si Seng. Piao Huang. Huidu Bayi Gutong. Ledakan. 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 Hutan di belakang mereka tiba-tiba berguncang. Sebenarnya ada ribuan desolate. Eh. Piao Huang. Piao Huang. Piao Huang Lai. Ao Huang Hao. Bingkai Katak Piao Huang Ki Yang Fu. Kali ini, penguasa lima racun membuka matanya lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Su Fang tiba-tiba melayang ke langit, tidak ada pilihan lain. Senior, kalian semua memasuki artefak. Saudari Bai dan saya akan terbang ke langit dan melarikan diri menuju kedalaman hutan. Kita harus bisa menghindari bencana ini. Oke, semua orang mengangguk. Mengaktifkan Pot Abadi Langit dan Bumi Kecil, Wuling Goblin, Kura-kura Abadi, Penguasa Lima Racun, Raja Bulu Hijau, dan Li Hao Ji semuanya tertarik. Su Fang ditinggal sendirian. Dia melompat. Bai Ling dengan akurat membawa Su Fang dan melompat ke udara pada saat pertama, bergegas menuju kedalaman hutan dan pegunungan di depan. Gemuruh. Terpencil. Jimat macam apa yang dimiliki oleh Immortal Eng Raving. Burung Ukiran Abadi. Ukiran Rusa Abadi untuk Daisang. Ukiran Abadi Hui Tua Segar. Ukiran Abadi. Ukiran Abadi Beach dengan Bet Or. Terlebih lagi, kecepatan Bai Ling lebih cepat dari kecepatan Raja Bulu Hijau. Mungkin karena tubuh Green Feather King terlalu besar, dan tubuh Bai Ling kecil, jadi dia lebih lincah. Huff, bisakah kamu mengalahkanku? Dia benar-benar mengusirnya. Terlebih lagi, kecepatan Bai Ling lebih cepat dari perkiraan Su Fang. Secara bertahap menghancurkan. Membuat Giok. Sesuai. Mencium Giok. Menegur. Benih. Sekolah. Eh. Penghalang Giok Pangkat Senja. Anda Sucai. Eleveji. Setelah satu jam penuh, kecepatan Bai Ling menjadi semakin lambat. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan terjatuh ke pegunungan jauh di dalam hutan. Su Fang mengeluarkan pil abadi dan memberikannya kepada Bai Ling. Kemudian, dia melepaskan penguasa lima racun, Raja Bulu Hijau, Li Hao Ji, dan Kura Kura Abadi. Setelah mengalami begitu banyak situasi hidup dan mati, mereka seolah-olah terlahir kembali sebagai manusia. Tanpa diduga, mereka baru saja meninggalkan Ascension Pool dan bahkan belum pergi ke dunia besar Yuan, dan mereka telah menghadapi dua situasi hidup dan mati. Jika bukan karena keberuntungan dan kekuatan mereka, mereka pasti sudah lama mati di sini. Dari kelihatannya, sebagian dari ratusan Ascender mungkin akan mati di sini, sementara para Ascender dengan latar belakang itu bisa pergi ke kota Ascension tanpa rasa khawatir. Mereka tidak perlu mengalami bahaya-bahaya ini. Saat ini, semua ahli telah berubah menjadi patung batu, berdiri diam dan bercocok tanam di kedalaman pegunungan. Setelah setengah tahun penuh, mereka berenam terus keluar. Kekuatan mereka telah pulih, dan beberapa bahkan meningkat. Semua orang masih terbang di ketinggian rendah. Setelah terbang keluar dari hutan, mereka menemukan beberapa daerah terlantar kecil. Mereka juga melihat beberapa desolate. Dari bunga sakura putih, bejar mengukir kaisar kian instan, penyakit. Setelah hampir sepuluh tahun, mereka akhirnya keluar dari hutan. Di depan mereka ada tanah yang luas. Di puncak gunung, ada sebuah gerbang batu besar. Kota kenaikan. Sufang dan yang lainnya sangat senang. Saat semua orang bergegas, Sufang juga menyarankan agar mereka membiarkan penyuabadi dan Bailing memasuki ruang harta dharma terlebih dahulu. Mereka tidak tahu apakah kota Ascension berbahaya. Penyuabadi dan Bailing tidak keberatan. Hanya Sufang dan tiga lainnya yang terus maju. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya terbang di ketinggian rendah dan sampai di kaki gunung tempat gerbang batu itu berada. Ada jalan batu yang menuju ke gerbang batu di ujungnya. Kota kenaikan dunia besar Yuan. Di pintu masuk jalan batu itu ada batu roh berwarna kuning lilin. Ada beberapa kata abadi yang terukir di atasnya. Semua orang mulai berjalan, tidak melelahkan, dan mereka bisa menikmati pemandangan di sekitarnya. Mereka bisa tenang dan melihat dunia yang indah. Dari waktu ke waktu, iblis abadi bersayap akan mendekati pegunungan, tetapi mereka akan segera menghilang. Sepertinya kota Ascension tidak aman. Namun, untuk bisa menakuti iblis abadi, harus ada ahli yang menjaganya. Setelah setengah hari, semua orang akhirnya melewati anak tangga batu terakhir. Di depan mereka ada gerbang batu kuno setinggi 10 ribu kaki. Di belakang gerbang batu ada lebih dari 10 istana. Kondisinya agak bobrok, dingin, dan terpencil. Tidak ada penjaga abadi di sekitarnya. Semua orang dengan hati-hati memasuki tembok kota. Mereka melihat beberapa makhluk abadi muncul dari waktu ke waktu. Tampaknya tidak ada kendali apapun di sini. Setelah bertanya-tanya, Su Fang akhirnya menemukan salah satu aula paling megah di antara aula tersebut. Setelah masuk, dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Mereka adalah makhluk abadi yang telah meninggalkan Ascension Pool bersama mereka. Ada sekitar 200 orang. Su Fang meminta mereka bertiga beristirahat di sudut. Dia memasuki aula dalam sendirian. Bagian dalamnya kosong. Hanya ada satu yang abadi di dalam. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Makhluk abadi itu tahu bahwa Su Fang adalah seorang Ascender. Dia langsung melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Su Fang berkata dengan sopan, Saya telah sampai di kota Ascension. Apa langkah selanjutnya? Sebentar lagi, banyak kekuatan di dunia besar Yuan akan datang ke sini untuk merekrut orang. Ascender sepertimu akan dibawa pergi setelah kamu terpilih. Bagaimana jika kamu tidak terpilih? Maka kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk meninggalkan kota Ascension. Dunia abadi terdekat dengan kota Ascension berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Kota Ascension kami hanya dapat menyediakan ini. Kami tidak akan melindungimu saat kamu pergi. Jika ada tidak masalah, turun dan tunggu. Terima kasih banyak. Su Fang cukup tahu dari beberapa kalimat pendek ini. Dia juga mengerti bahwa jika dia terus bertanya, pihak lain akan menjadi tidak sabar dan tidak memberikan sikap yang baik padanya. Jika itu masalahnya, dia harus pergi secepat mungkin. Ketika dia sampai di sudut dan mengobrol dengan mereka bertiga, rasanya seperti seember air dingin dituangkan ke atasnya. Dia tidak menyangka akan melihat situasi seperti itu di kota Ascension. Mereka tidak punya pilihan, karena mereka semua menunggu di sini, sebaiknya mereka menunggu bersama. Selama waktu ini, mereka mengobrol dengan beberapa Ascender dan belajar lebih banyak tentang kota Ascension. Ternyata ada perwakilan dari berbagai kekuatan besar di dunia besar Yuan. Mereka ditempatkan di sini sepanjang tahun dan bekerja sama dengan kota Ascension untuk memilih Ascender dari alam yang lebih tinggi untuk dibudidayakan di dunia besar Yuan. Namun, utusan itu hanya datang setiap 100 tahun sekali. Kota Ascension juga memiliki beberapa penjaja dan makhluk abadi. Mereka berada di sini sepanjang tahun untuk berdagang dengan para Ascender dari alam bawah, berharap mendapatkan harta dari mereka. Su Fang merasa bosan dan meninggalkan Aula bersama Green Feather King sebentar. Dia membiarkan Raja Bulu Hijau dan Penguasa Lima Racun terus berkultivasi di sini. Dia mengira hanya ada satu yang abadi di kota Ascension. Tentu saja masih ada lagi. Dari waktu ke waktu, makhluk abadi yang kuat akan muncul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!